biar di mana itu di Danau Galilea kamu harus berjalan ke sinilah anda badai Tuhan iya kan tapi pada saatnya melangkah 123 langkah dia bisa berjalan tetapi langkah keempat Petrus tenggelam kemana imanmu kamu ragu begitu itu sama juga Thomas Thomas itu ragu kenapa yang dibahas di sana ya gantian Pak pendeta ya yang kita bahas di itu makanya Yahudi itu keras tangkuk keras kepala agar mereka sudah dari 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 dulu melihat kejadian ke melihat murid tapi mereka nggak bergaya begitu lho Bapak gantian Pak ya Oke ya habis ini keres jadi gini Pak yang kalau hari kebangkitan kita itu nanti bukan di bumi ini tapi di alam lain kita akan dibangkitkan kembali diberi tubuh yang baru supaya kita bisa merasakan apa yang telah kita perbuat di muka bumi kalau Anda bisa menyinggung bidadari ya esok nggak apa-apa gitu itu yaitu ada tertulis kamu adalah kedua adalah yang menjadi masalah ini orang kudus ini bangkitnya di bumi gitu loh bersama Yesus bukan bangkitnya di alam lain gitu loh jadi dikubur bangkit seperti zombie berjalan-jalan gitu nggak papa bersamaan dengan Yesus nah pertanyaan sekarang Pak orang kudus yang bangkit ini hidup melihat lagi alam-alam ini terus juga dikubur lagi gitu masuk lagi kita pernah baca nggak Yesus membangkitkan orang mati penasaran baca waktu dia membangkitkan orang mati itu orang mati saya nggak bisa jawab membangkitkan dirinya sendiri Bapak waktu Yesus membangkitkan orang mati sebagaimana diterangkan di Lukas itu Pak dia itu berdoa dulu dan disana Yesus mengakui dirinya utusan jadi dia berdoa dulu kepada yang mengutus dia dan kemudian setelah doanya diterima dia bisa mempergunakan apa ya kekuatannya akibat diberi kekuatan diberi ilmu oleh yang mengutus dia akhirnya orang mati itu bisa hidup membuktikan dia bahwa dia seorang utusan nggak ada yang lain Pak sama Pak dulu saya juga seperti itu Pak pada saat saya remaja saya baca alkitab dalam mohon maaf ya dalam peti saya bego amat nih manusia Yesus Kristus dia katanya bisa mengendalikan berlaskar-laskar batalion malaikat di surga dia bisa ngucap ini itu kenapa dia kok mau gitu-gitu amat ya aduh kalau bom kagak mau kayak gitu dulu ya dulu saya seperti Bapak cara berpikir saya waktu remaja pada saat pertama baca jadi sekarang Bapak sudah sudah berumur berdiri Anda mengingkari yang tertulis ya Pak ya loh bukan saya juga berpikir seperti itu Nah setelah masa saya belajar alkitab secara mendalam eh panatua saya pandai-pikir gilang resenya maaf-maaf Pak Samuel kamu harus berdua dulu minta pimpinan roh kudus saat membaca alkitab saya disuruh minta petunjuk Bapak makanya roh kebenaran itu saat kita minta akan gigi satu ya bangkores ya gigi satu ya mohon maaf ya Oh ketika kita dengan roh kudus kita akan menerima Tuhan yang 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 apa yang sebentar aku agak bingung Tuhannya Pak Samuel ini tuh bunuh diri atau dibunuh ya dia digiring untuk dibunuh memang udah begitu jalan ceritanya Bapak udah begitu Oke siap kita 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 nggak bisa kalau dia tidak mati siapa yang mengembarkan Injil kepada roh-roh yang tertawan sejak zaman nabi Nuh kasihan mereka itu lho zaman Nuh itu cuma 8 orang yang selamat Pak semuanya mati Pak siapa yang Malaikat ikut mati Hah Malaikat ikut mati kalau Yesus tidak mati dahulu sebagai manusianya ruhnya dalam keadaan manusianya ruhnya dalam ke dalam dunia mengabarkan Injil 1 Petrus 3 19 20 itu harus adil Bapak harus adil dong ya enggak nah kalau bisa Malaikat yang abarin ya harus harus Yesus banget ya siapa yang bisa ke dalam dunia orang mati Malaikat juga terbatas kuasanya Bapak bahkan kita manusia nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan kami the second coming ya kan kita ini kalau menerus keyakinan kami kita akan memerintah Malaikat ada di dalam perjayaan terakhir itu di Wahyu apa di mana kita memerintah Malaikat tapi kita hidup seperti Malaikat gitu ya dalam ke dalam keyakinan kami nanti saya tidak berharap itu Bapak cuma sekarang yang saya lakukan adalah saya mengikuti Tuhan dan Yesus kasihlah sesama manusia seperti mengasih diri saya sendiri tapi sebelum kasih kita ya cuman kejauhan ini balik dulu Oke kita udah sepakat tuh Yesus itu dibunuh ya Nah ini dibunuhnya ini oleh orang Israel atau orang Romawi kalau boleh tahu orang Romawi Pontius Pilatus cuci tangan Pontius Pilatus mengatakan apa itu kan pada saat itu ada dua ada dua opsi dua pilihan bebaskan barang perampok atau bebaskan Yesus mereka komparisi dan rakyat kita pada itu salibkan Iya Yesus bebaskan barapas nah Pontius Pilatus kaget pada Pontius Pilatus itu melihat bahwa tidak ada salah apa salah Yesus itu saat itu gitu loh Pontius Pilatus cuci tangan terpanggunglah dosa nasibnya nasibnya Tuhannya berada sama ini ada di tangan Romawi ya waktu itu nah Oke saya lanjut ya Pak mohon maaf oleh Oke Pontius Pilatus cuci tangan tertanggunglah dosa kalian tertanggunglah darah orang ini di atas kalian Nah Bang kaum parisi dan bangsa Yahudi bicara apa ya saya tanggung darahnya kepada keturunan kami anak cuci kami makanya hati-hati dalam bernasar lupa hati-hati set atau Pontius Pilatus omongannya itu di Amini Tuhan ya lo bukan Pontius Pilatus cuci tangan yang ngomong tertanggunglah siapa loh yang milihkan mereka orang kaum parisi ya sudah kata-kata yang ngomong tertanggunglah darah-darah dia ini siapa tertanggunglah dari itu Pontius yang ngomong tanpa risi maksudnya begini marah parisi yang ngomong ya salibkan Yesus bebaskan barabas Pontius Pilatus cuci tangan saya nggak lihat ada salah di dalam orang ini silahkan kalian pilih yang mana nah kata-kata rakyat Israel pada waktu itu yang dibayar oleh komparisi salibkan Yesus bebaskan barabas Oke itu pilihanmu karapmu dewe kalian yang milih silahkan Oh ya saya mau jadi Yesus disalib bukan dirajam dia disalib Bapak kalau menurut kami lupa ketika menurut kami Oh jadi Yesus menggendapi hukum Romawi kalau gimana ada dirajam ya saya juga ada istilah dirajam loh makanya tadi kalau di keimanan Yahudi kan empat empat hukuman mati itu ada ada empat ada empat bentuknya rajam gantung cekik dan bakar gitu salib nggak ada gantung salib itu digantung Yesus kan bisa Oke coba kita lihat ya disalib dan digantung itu sama nggak ya coba kita lihat disalib makanya mohon maaf gimana gimana ini tadi tadi kan saya bilang mohon maaf sebelumnya kita sebelum berdialog sebenarnya kita lihat data-data valid itu ada uji karbon ini aku akan open camp ya bisa kita lihat ini kita open camp dulu nah misalnya ini kita hukuman hukuman salib pertamanya ya hukuman salib lalu kemudian ini hukuman gantung sama ya baru tahu loh hos hos monitor hos kita lihat Oh ini 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 hukuman salib atau hukuman gantung ini gini loh kalau yang begini itu apa gimana bahasa Indonesia penerjemahannya tuh beda dengan bahasa aslinya disitu makanya tadi mohon maaf saya merujuk kepada museum Bambang itu ada itu ada udah diuji forensik se-14 bahasa Ibrani bahasa Aram bahasa Yunani itu beda dengan penerjemahan bahasa kita disitu aja nggak papa nggak papa ya Nah jadi disalib atau digantung sebenarnya aku jadi bingung ya salib disalib dan digantung oke ini disalib-salib ini ini yang ini berarti yang ini bagi kami sama ya Nah kalau digantungkan lehernya tuh lehernya pakai tali dia kayak begini gini contohnya nah gitu tempat terbatas tanpa terjemahan kita disitu makanya kita harus melihat ada teks aslinya dalam bahasa Aram ada teks aslinya dalam bahasa Aram itu digantung atau disalib nah nanti kita kesana kita minta beliau menjelaskan saya juga bukan bukan antropolog yang valid bukan saya hanya banyak biasa ya makanya aku agak bingung disini gitu loh kalau memang Tuhan itu bener-bener menebus menebus manusia dari dari dosa kenapa hukuman Romawi yang dipakai bukan hukuman Yahudi bukan hukum Torah gitu kok bisa begitu dulu karena saya tanya dulu dulu yang jajah Yahudi siapakan Romawi Oke kita sampai dulu salamu'alaikum Gurunda walaupun yang jajah-jajah Romawi nah ini mau betar dulu lanjut-lanjut saya punya fans dari Australia lagi nunggu-nunggu Gurunda untuk ini dari tadi dia nanyain mana Pak Jumanya aku mau nengok dan sekarang nanti lagi menyaksikan ini live bersama suami tercinta di Australia alhamdulillah iya lanjut-lanjut lanjut salam kenal aku lanjut dulu di kayak aku lanjut ya Nah terus jadi gimana eh apakah hukum Romawi lebih tinggi dari hukum Tuhan sehingga Yesus menggunakan hukuman Romawi atau gimana ya dikitab kami tertulis taatlah kepada perintah saat itu Yesus kan pada saat melihat itu uang kepada siapa harus membayar pajak kepada kaisar siapa kaisar Romawi saat itu kan rumah Yahudi saat itu terjajah oleh Romawi sebelum Oh jadi kekrisnya itu menyembah dua pada saat itu ya menyembah ala Israel dan ala Romawi kok enggak begitu dong enggak kesimpulan mantapnya gimana dokter salah terus gua otentik-otentik jangan menyebut begini loh begini mohon maaf saya jelaskan ntar jelaskan lu ya ganteng boleh-boleh maaf di jelaskan dong jangan janggurin jadi begini sabar-sabar sebelum dijajah oleh Romawi makanya Israel itu pada itu keras tengkuk bandel kepala batu aubern kepala batu ya kan kok mungkin ya agak tengkuk keras kepala itu dijajah sama Babylonia dibebaskan oleh Nabi Haggai pada situ dikasih kerajaan Babylonia disuruh bawa hartanya untuk mendirikan baik Allah mereka kelas kepala makanya kan macam-macam itu ada Deborah ada Samson yang membebaskan mereka itu zaman lalu tuh sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa mujijat Tuhan itu ada dilihat oleh mata kepala mereka sendiri tapi mereka tidak percaya masih bandel Oh gue ngerti sekarang iya iya makanya maka dari itu bangsa pilihan jatuh kepada Romawi digantikan bukan begitu konotasinya Oh enggak juga jadi diserah gimana karena bandel karena Israel bandel dikasih lu nih Oh dibuang ke Mesir ya kan dibuang ke Babylonia masih bandel di di dikasih ke di jajah sama Rom itu bandel terus sampai sekarang pun bandel bahkan nabi-nabi digantung dibunuh bandel itu padahal jadi Tuhan lebih memilih Romawi untuk menggenapi nubuatannya daripada memilih Romawi Bapak itu dikasih pelajar ini Romawi ini apa sih apa sih Romawi ini tuh fungsinya apa sih kok bisa ada di cerita itu aku agak bingung apikan zaman dulu zaman Alexander Agung itu kan penguasa berdataran Eropa sampai ke mana Afrika kalau enggak salah ujung Aduk Afrika Utara ya kan mereka kan penjajah itu kehendak siapa itu kehendak siapa Romawi berkuasa sampai jauh-jauh begitu kehendak siapa ya mungkin enggak tahu Kak ke-kehendak siapa saya tidak sebut belajar membahas sejarah itu mungkin Bapak-bapak itu semua Tuhan memberi kuasa kepada setiap manusia di dunia ini dibagi-bagi di wilayah makanya Bapak tahu enggak menara Babel boleh menara Babel itu dulu ya itu kan satu bahasa dipencet-pencar oleh Allah itu berbagai bahasa sehingga mereka terpencar ke dalam dunia karena kalau mereka bersatu mereka untuk memenang kalau menara Babel terpencar itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan itu Tuhan yang menurut kami ya di dalam perjanjian lama saya cuma baca perjanjian lama sebagai sejarah histori saya imani begini jadi begini itu apa namanya dipencar untuk ke berbagai daerah penuhilah bumi sampai ke ujung dunia begitu jaman dulu kan jaman raja apa itu cuma satu kan di situ ngumpul iya raja Babel itu haman haman menurun apa untuk menembus ke langit ya kan makanya kan saking mohon maaf mereka kurang tawan dan sampai sana gitu tapi kita nggak perlu ke Babel gitu kejauhan ini maksudnya ini loh perjanjian baru itu sarat dengan Romawi Pontius Pilatus Herodes eh eh Hai penjajahan Romawi bahkan sehari-harinya Romawi gitu Yunani Greek Oke Koi negeri gitu Nah ini kan bukankah menandakan bangsa pilihan juga Romawi ini di dalam kekristenan dan harusnya ya harusnya ya harusnya karena saya tanya pada Bapak saya tanya kalau Bapak bangsa pilihan dia kan Apakah boleh sekarang PDW seenak kita berbuat sekedar kita nggak bisa atau Bapak Bapak kasih sesuatu mandat kepada bawahan Bapak yang Bapak nilai bagus tapi bawah Bapaknya Romawi main salib-salib boleh itu dibolehin main salib-salib ya loh itu kan dalam di aminikan oleh oleh Tuhan kan oke hukuman inilah yang kugunakan salib itu kan gitu itu kan ya itu kan dalam cengkeraman penjajahan Romawi nah itu penjajahan Romawi itu memang kehendaknya siapa kehendak Tuhan kan loh Bapak itu rahasia Tuhan Bapak Bapak bisa tanya-tanya rahasia Tuhan menggunakan Romawi kan gitu harusnya atau gimana sih terahkan ke dalam Romawi gitu loh Bapak jadi begini kita harus ini adalah dalam membaca Injil dalam segala ya boleh-boleh terjadi kita hampir ini selain kita hampir ini pakai lain-lain lainnya kan gitu gini-gini biar aku beresin dulu ya argumennya aku kan gini kan Yesus datang ke dunia memaksa manusia untuk percaya saya disalib nggak percaya kamu masuk neraka kan gitu intinya kan gitu Yesus datang itu kan kemudian 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 cara yang digunakan bukan menggunakan hukum Tuhan cara dia menebus itu bukan menggunakan hukum Tuhan hukum Tuhan kan rajam di apa dibakar yaitu kayak Daniel atau kayak orang-orang yang menyembah ala-lain itu dilenyapkan itu buka Bukat neser Bapak hukum bakar itu bukan hukum Daniel Daniel ini kalau aku bisa kasih lihat hukum Yahudi empat apadet kapital itu ya tunggu nah ini kapitalnya Yahudi rajam mata balas mata gigi balas gigi Taurat Iya nah yang kayak gitu-gitu gitu loh Nah kalau salib itu balas apa kan nggak ada kalau dalam Yahudi nah intinya hukum Tuhan menggenapi nubuatannya dengan hukum Romawi kan gitu sehingga Yesus ini sebenarnya kalau buat aku pribadi mesias mesias Romawi sebenarnya bukan mesias Yahudi karena yang digunakan hukum Romawi silahkan berkono nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya udah kalau begitu berpikir seperti itu cuma dalam kalau saya pribadi manusia Yesus itu sepenuhnya taat kepada aturan pada saat itu sama halnya seperti dia menunjukkan mata uang yang logam gambar siapakah ini ini gambar kaisar wajibkan membayar pajak bila Yesus berkata kamu tidak wajib membayar pajak padahal Yesus menentang pajak karena itu memberatkan orang miskin saat itu berhubung mata umumnya adalah gambar kaisar Romawi gambar siapakah ini ya bayarlah kepada yang ada di gambar ini dia tuh mengikuti aturan kok Yesus itu tuh sopan nggak menyebabkan dari itu kan dia bisa memanggil batalion tentara malekat di surga dia bisa dia nggak mau karena dia apa itu 100% manusia dia harus mengikuti kalau aku sih aku ngasih nggak bisa karena ini ya kalau maaf-maaf berada Samuel Yesus itu lihai dalam kabur dia jago-jago kabur dia kalau aku lihat itu jadi ketika ditangkap dia menghilang ketika dia dia tangkap berubah rupa ketika dia ditangkap dia kabur melarikan diri di jago-jago itu jago Nah aku kerasa keahlian jago kabur ini akan kontradiksi dengan keahlian berperang atau bertempur banyak lawan banyak itu enggak enggak kesana deh kalau aku kelihatan Yesus Yesus itu beda dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad beda banget ya bukan-bukan 5 perang karena belum waktu itu Judas perjamuan terakhir itu kan Judas belum di belum 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 apa namanya segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan apa yang di apa namanya dikendaki oleh si kemahkuasa Yesus iya mah karena kemahkuasa Yesus itu tidak punya kuasa pasukan itu kehendaknya diterima dong ya enggak papa silahkan walaupun dia bisa saya tetap ada walaupun dia bisa mengapa memanggil segera bala tentara surga dia enggak mau kan adakah itu ngomong Bapak di surga yang ngomong yang ngomong Bapak di surga bukan itu bukan sekarang begini Pak hahaha ngomong itu dari kitab mana gitu ya kalau misalnya ya kalau misalnya ngomong Yesus bisa mendatangkan beribu-ribu malaikat kalau yang ngomong Bapak di surga Oh aku hormat aku respect aku akui gitu itu kemampuannya cuma kalau ngomong orang lain yang yang apa ya bahkan itu yang ngomong orang-orang misalnya orang yang kelahiran Romawi kayaknya enggak nyambung deh kayaknya itu enggak bisa itu sih karena mereka tuh konotasi mereka begini degat is al-makti maha kuasa maha perkasa seperti dewa Zeus ya membawa hal ini interdika seperti dewa Zeus itu sama dewa Zeus seperti saya dulu berjana-jana juga gitu bego amat Yesus kritis ya katanya bisa menganggap tentara sorgawi kok dia mau-mau amat saya juga dulu gitu pacara berpikir setelah saya diberitahu oleh pendeta saya minta lah maka kamu akan diberi roh kebenaran yang akan mencelikan mata hatimu pikiran Musa pada saat kamu membaca kitab gitu loh minta maka akan diberi nah ya itu memang karena roh kudus itu kalau buat aku pribadi ini sekarang ini terakhir dari roh kudus itu sangat baik untuk membuat orang-orang yang yang ketika melihat sebuah objek itu hina menjadi mulia gitu contoh salib itu kan dulunya hina itu lambang orang yang terkutuk masuk ke krisen jadi mulia kan itu beda-beda lambang-lambang kesengsaraan lambang kejahatan lambang terkutuk terkutuklah orang yang digantung di KW salib ada sekarang Oh jadi tuh jadi kekrisennya sampai sekarang masih menggunakan lambang-lambang terkutuk tersebut ya itu sebagai tanda Pak penyerahan diri Oh iya ya oke sudah menerima udara itu aja paling oke oke kami Bapak ya siap-siap mohon maaf 30 detik 30 detik mohon maat 30 detik dua tiga ya nggak apa-apa Pak sama juga seperti ini dimana itu saudara kita muslim pada tasbih ada apa itu kan namanya selengkapan liturgi bagi kami ya Cuma kan enggak dipakai di kalung gitu atau tambahnya dipajar di tembok akhir dan batin ada akhir-akhir berkinta muslim tuh berdoa kita nggak menghadap tasbih loh kita ya beda mungkin beda saya pernah lihat mohon maaf ya ada apa ya marocario seperti di katolik rosario tasbih sama ya cukup dulu ya oke ya udah ya udah lah agama sedikit sedikit lagi banget Bang otentik Bang otentik disini ada Bang Zuma ada Bang Zuma disini ini guru kami ya jadi tolong jangan malu-maluin saya ya sebagai sahabatmu di tiktok kalau diskusi jangan tabrak-tabrakan dengarkan dulu semuanya baru ditanggapi Oke Bro tersebutkan dulu Oke silahkan lanjutkan bang handi aman-aman lah Iya siapa orang yang sudah nyaga-nyaga sehingga cukup khusus udah udah lanjut bisa umumkan dulu ya Bang Juma Mas Kores Bro Samuel ini pendeta Samuel ini berteman baik dengan Bambang Nur Sena Oke pendeta saya tidak kenal beliau cuma saya paham beliau tidak kenal saya cuma saya berusaha untuk kesana sebab apa di dalam website-nya dia berkata siapapun yang kamu isi saya akan saya layani bila saya pas disitu beliau orangnya murah hati Pak Bambang ya beliau nanti berusaha untuk bisa mengundang Bang Bambang Nur Sena gitu beliau tidak ketahuan saya saya yang kenal beliau gitu oke baik silahkan saya yakin karena beliau orangnya murah hati baik ya oke Banyu Masih maha kok hanyat Oke silahkan Gurunda Muni baik Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya hanya ingin menyikapi yang saudara-saudara bahas ini ada kaitannya dengan Al-Quran Al-Karim dalam surah Nisa ayat 157 ya Bismillahirrahmanirrahim waqaulihim inna qatalnal masihha Nah saya ingin menerasikan gini bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang membangkitkan orang mati yang mengajarkan hikmat Injil itu tidak disalib ya sebagaimana yang dituduhkan dan itu juga tidak dibunuh tetapi orang yang diberlakukan seperti tuduhan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau lalu kemudian saudara Kristen ini muncul ajarannya muncul datang dari barat saya katakan seperti itu karena orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah memahami adanya manusia kemudian bangkit pada hari ketiga di tengah-tengah mereka yang kemudian menjadi tokoh utama di dalam prinsip keagamaan jadi itu murni ajaran yang dihadiahkan orang Farisi kepada Romawi dan Yunani dan tidak menjadi budaya dalam agama atau sistem kepercayaan Yudaism itu faktor pertama kemudian yang kedua saya ingin mengetahui dari Bapak Pendeta Samuel apa unsur yang menyebabkan Yesus itu kok kenapa mau kehali kalian itu dia itu mati saya bukan pendeta Pak oke kenapa mau kehali Yesus itu mati sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi orang-orang yang kemudian yang dapat dihukum mati adalah orang yang melakukan pelanggaran yang sepadan dengan itu kesalahan Yesus apa coba kira-kira karena di dalam keluaran 21 disitu satu perikob dikatakan tentang orang yang harus dihukum mati itu jelas siapa yang menculik seorang manusia baik ia menjualnya baik orang itu masih terdapat padanya ia pasti dihukum mati siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati siapa yang memukul seorang hingga mati pastilah ia akan dihukum mati banyak data-data dikatakan juga siapa yang mengutuki ayahnya atau mengikuti mengutuki ibunya ia juga harus dihukum mati jadi hukuman mati itu jelas takarannya ukurannya siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati Yesus tidak pernah melakukan hal itu lalu kenapa kemudian orang sahabat-sahabat Kristen ini pingin kali itu Yesus mati sedangkan takarannya kami bapak itu sahabat-sahabat sabar bang sabar kami bapak salah bicara jangan dipotong boleh anda tampilkan jangan mancing saya ya boleh anda tampilkan di dalam kitabnya Yahudi Yesus itu disalib bukan kami Kristen pak Kristen belum ada saat itu makanya munculnya nabi Tuhan disalib dibunuh bangkit hari ketiga itu diajaran romawi anda ini saya sedang membahas tentang kitabnya orang Yahudi perspektif apa syaratnya orang dihukum mati oke di ulangan 21 jelas dikatakan disana apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon apa katanya dalam data selanjutnya jelas sekali dikatakan bahwasannya jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu jadi bukan salib tapi di pohon oke tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutu oleh Allah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepada aku menjadi milik pusangamu ada dua PR buat Bapak yang pertama apa kesalahan Yesus kenapa dia harus dihukum mati apa narasi di dalam perjanjian lama yang mewajibkan dia harus mati atau jangan-jangan narasi dia mati itu muncul di perjanjian di kitabnya orang Kristen itu yang pertama yang kedua kalau Yesus itu mati terkutuk apa yang menyebabkan dia terkutuk hukum Taurat yang menyebabkan dia harus terkutuk itu apa kok sampai ada pengajaran yang muncul kemudian dari Kristen dengan buku perjanjian baru yang mengatakan bahwa Yesuah Hamasyah itu adalah orang yang kemudian wajib mati dan kemudian dia terkutuk pola ini yang harus anda jabarkan di kita supaya kita bisa paham bahwa sinkronisasi antara perjanjian lama yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhan dengan perjanjian baru anda yang adalah sebenarnya doktrin barat untuk anda coba disinkronkan dulu apa yang menyebabkan orang suci Yesus ini harus mati silakan saya mau tanya dulu kepada Bapak Suma Bapak Suma sekarang berdiri di bersama saya disini kita berdialog posisi Bapak sebagai utusan daripada orang Yahudi atau sebagai dari teman Islam saya berancak dari ayat suci Al-Quran bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil lahir tanpa ayah itu adalah sosok suci yang tidak layak kemudian dipersembahkan sebagai penubus dosa bagi orang-orang non Yahudi silakan tapi Bapak tadi konotasinya narasi Bapak ada mau berdiri pada saat itu tadi sebelum ini Bapak mengambil sumber daripada kitab orang Yahudi dan daripada doktrin Romawi Bapak dan Bapak memposisikan diri ini sebagai apa saya bingung gitu loh makanya makanya atau sebagai sahabat muslim gitu loh baik saya sebagai muslim mencari data ketika Al-Quran mengatakan dia tidak disalibkan maka saya cari data di dalam kitabnya warahmatullahi ta'ala wabarakatuh soal maaf mohon maaf mohon izin saya potong saya nama saya Tony saya seorang mu'alab 10 tahun yang lalu dan salah seorang guru saya Ahmad bin Abdullah Al-Kaf izin 5 menit buat kita semua dari kemarin tolong jangan dijangkut dulu Pak Tony Pak Tony ini jangan sampai ngabur Pak jangan sampai ngabur Pak saya minta turunkan dulu aja ini biar Pak Nandi dia saya kasih 5 menit 5 menit iya kasih 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 ngomong dia mau kompren apa dia permisi Bang Hadi kenapa selama 5 menit iya kenapa ada urusan apa iya iya silahkan silahkan kenapa Bapak iji dari kemarin Bapak sampai tadi siang sampai saat saya terus ikuti ini dan terus masalahnya saya ingin saya ya terus masalahnya saya tidak mau cara-cara seorang islami seperti kita ini menjelek-jelekkan atau membedah agama atau kitab orang lain siapa yang menjelekkan Pak oh gitu kamu udah stop seorang guru sahabat udah budaya sih turunkan aja gurumu ajak kesini gurumu kau ajar kesini biar saya jadi Al-Quran gurumu suruh kesini kalau nggak suka scroll kalau nggak ngerti scroll kalau nggak tahu ini awalnya dari mana scroll scroll aja gurumu suruh kesini biar ku sunat lagi pakai kapak jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu tidak dibunuh saya cari pembenarannya kemudian Kristen mengatakan Yesus dibunuh kalau Al-Quran tidak dibunuh apa dasarnya Kristen mengatakan Yesus dibunuh berdasarkan pelanggaran apa dosa-dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kira-kira ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang pantas dibunuh adalah mereka yang melakukan pelanggaran seperti yang saya jabarkan tadi dan itu saya tidak temukan setelah saya belajar dosa-dosa yang menyebabkan Yesus mati terkutuk mati disalibkan itu tidak saya temukan sedangkan naras yang Anda bangun sebagai Kristen itu adalah sebuah buku yang datang dari Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah sekarang saya minta oke silahkan semoga Anda sudah paham silahkan jangankan Anda saya Kaiser Pontius Pilatus sorry maaf gubernur Pontius Pilatus putusan Romali saat itu pun tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus itu saat itu Pak makanya dia cuci tangan gitu loh lalu dasar membunuh orang benar ini apa tanya ada komparisi ada menurut saudara oke menurut saudara komparisi makanya mereka bilang tertanggunglah darah orang ini bebaskan berapa sahibkan Yesus tertanggunglah darah darah pada anak cuci kami terbuktikan apa yang mereka ucapkan ya Anda Anda menggunakan buku Anda menggunakan buku Romawi itu dah Bapak orang kalau di Pak itu darah panggung memang orang kalau lagi lawan diskusi Bapak itu bicara tolong diam sedikit kasih ruang ke jangan kayak bencong Pak saya juga gitu kalau Bapak bicarakan Bapak bicara keluar Abang turun itu yang kepadah daripada saya harus diskusi dengan orang keras kepala kayak begini dari kemana orang ini tapi jangan ngomong itu sekali lagi turun Samuel kalau orang lagi ngomong Pak kalau Anda ngomong terus ada yang ingin menyela dikasih ruang Pak artinya lawan diskusi artinya lawan diskusi Bapak itu ingin merespon pakai rujukan kita Bapak aja sebagai seorang Bapak berdiri kenapa takut kenapa anda takut sekarang bingung justru anda kenapa anda menlegalkan pengajaran romawi sementara tidak ada dasar hukumnya tidak ada dasar hukumnya tidak ada dasar hukumnya kontradiktif Bapak bahaya orang ini kita juga bagus menurut saya Bapak dengarkan saya Samuel Samuel dengarkan saya dengarkan saya Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Isa tidak disalib karena dia orang suci oke selesai disitu selesai jawab boleh apa yang anda jawab saya tidak bertanya nah sekarang di dalam agama saudara mengatakan Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa kristen dasar kematiannya itu yang bisa dijadikan sebagai pembenaran dalam kitab yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel itu apa saya menghargai apa yang ada di dalam kitab suci Bapak hargailah kami saya menghargai galatia 8 galatia 2 nomor 14 yang mengkapirkan anda karena memang anda kafir kok gila anda ini sekarang sekarang begini kalau anda tidak bisa dengarkan Samuel kalau anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya anda turun anda turun saya tanya apa dasar hukumnya di dalam perjanjian lama Yesus itu mati apa dasar hukumnya apa pelanggaran Yesusnya jawab itu perjanjian lama sudah saya jelaskan dari kemarin itu secara bagus apa dari hukum Tuhan yang dilanggar Yesus mati apa saya tidak mendalami perjanjian itu secara bagi kami sejarah tapi tidak di dalam nah terus kalau misalnya tidak ada dasar pijakannya Yesus dibunuh lalu apa dasar pijakannya kemudian perjanjian baru ini menjual menjajahkan memproklamirkan orang yang suci mati di atas tiang salib untuk Teos ini saja bapak pakai kitab bapak yang mulia anda turun kalau gitu anda turun anda pantas disini diturunkan dia tidak mau dialog dia tidak mau dialog dia turunkan anda pergi cebo air satu sendok kalau gitu agama anda adalah agama siar agama siar diajarkan beritakan injil bagaimana anda memberitakan injil kalau pijakan anda tidak tahu Al-Quran Al-Quran mengatakan sosok yang datang kepada Bani Israel itu tidak dibunuh tapi menurut agama anda dibunuh saya tanya apa dasarnya dia dibunuh dia orang benar kok kenapa dibunuh pijakannya dalam hukum Taurat saya sudah bacakan tadi peluaran dua santu ulangan dua santu Yesus tidak boleh dibunuh terus yang membenarkan anda di dalam perjanjian lama apa sampai Yesus itu harus dibunuh ada yang bisa jawab kalau gak ada yang bisa jawab saya juga turun saya jawab ya silahkan boleh boleh saya yang jawab silahkan baik jadi gini pertanyaan bang Joma ini memang bagus itu sangat apa namanya menggelitik nalar kita apa sih yang diperbuat Yesus sehingga dia harus dihukum mati gitu ya nah kalau kita pelajari kehidupan Yesus dia hidup dengan sangat sempurna tidak bercacat selah dihadapan orang-orang farisi ya jadi kalau kita pelajari apa sih sebenarnya pemicu Yesus harus dihukum mati nah satu-satunya kesalahan yang dilihat oleh orang farisi dan alih-alih Taurat adalah bahwa Yesus telah menghujat Allah Bapak kenapa dia dikatakan menghujat Allah Bapak karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah dia memanggil Allah yang transcendent itu Allah yang dihadiratnya yang tidak terhampir itu sebagai Bapaknya nah dalam kamus orang Yahudi ketika seseorang memanggil Allah sebagai Bapaknya berarti orang itu dianggap telah mempersamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri nah begitulah cara orang Yahudi berpikir ketika Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapaknya berarti dia menganggap atau menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapaknya itu sendiri itu jawabannya dasar hukumnya ada gak bang di dalam perjanjian lama perjanjian lama perjanjian lama tidak menceritakan tentang hal itu tetapi perjanjian lama itu lebih menceritakan bahwa akan ada mesias mesias yang akan diutus datang ke dunia untuk memberi pembebasan bagi umatnya tetapi latar belakangnya karena hujat itu tidak karena yang terjadikan mengikuti konteks sejarah jadi perjanjian baru itu menjadi suatu sejarah dimana saat itu memang yang berkuasa orang-orang Romawi sehingga menggunakan hukum Romawi dan disana memang Yesus bertemu dengan orang-orang farisi orang-orang aletaurat yang mengerti kitab suci gitu loh jadi itu dasar dasarnya kenapa Yesus harus dihukum hati karena sejak waktu Yesus mengatakan Allah itu Bapaknya orang-orang Yehudi berkomplot orang-orang farisi itu berkomplot untuk menangkap Yesus gitu jadi karena bukan dia melakukan satu pelanggaran yang lain Yesus itu hidup tidak bercelah makanya dia pernah menantang orang-orang untuk mengatakan toh coba tunjukkan dimana aku berdosa karena dia tidak berdosa tidak ada yang bisa menunjukkan dia berdosa atau bersalah melanggar hukum taurat seperti itu Bang Jumah kitabnya saudara dari kitab Kristen yang kemudian tidak diimani Tuhan rumah kan gitu ya nah sekarang ketika kita melihat bahwa di dalam kitab saudara mengatakan dia menghujat Tuhan karena dia mengatakan dirinya adalah anak Tuhan tapi di dalam hukum taurat tidak ada pijakan yang menjadi dasar untuk menghukum mati bahwa apa yang diceritakan oleh kitab saudara itu legalitasnya ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak ditemukan bahwa siapa yang menyamakan dirinya dan mengatakan dirinya bapak itu adalah bapaknya atau mengatakan dirinya adalah anak bapak maka dia dihukum mati itu tidak ada nah sedangkan cerita yang dibangun Pilatus Herodes tidak menemukan kesalahan nah lalu kemudian kita uji dari hukum Torah juga Yesus tidak punya kesalahan lalu dasarnya apa selain daripada berita yang kemudian dikatakan oleh kitab saudara bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima keadaan di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan nah dasar pijakannya di dalam perjanjian lama setelah kita crosscheck ini ada tidak hukuman mati bagi orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan ternyata kita tidak temukan lalu lalu sejauh mana keutentikan kitab saudara memberitakan hal tersebut apakah betul iya silahkan iya tadi kan saya sudah jelaskan bang Joma bahwa memang di perjanjian lama tidak secara spesifik dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan dihukum karena penghujatan gak ada itulah sebabnya orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda kalau ada seperti itu kalau di kitab-kitab Yahudi dikatakan bahwa Mesias itu akan mati karena hujat penghujatan kepada Allah mungkin orang Yahudi sudah gak ada sekarang Pak tapi menjadi orang Kristen tetapi yang terjadi adalah di dalam perjanjian baru atau di dalam era Yesus Kristus bahwa Yesus ternyata mengaku dirinya anak Allah yang mana dipahami oleh orang-orang Yahudi atau alih-alih Taurat sebagai bentuk penghujatan kepada Allah yang mereka memandang itu sebagai penghujatan bukan karena mereka merifer ke ayat atau dalil tertentu di perjanjian lama enggak tapi mereka paham bahasa itu bahasa yang menyatakan dirinya anak Allah atau memanggil Allah itu Bapak adalah bentuk penghujatan karena itu menyamakan hakikat dia kepada Allah yang Maha Kuasa itu disitulah orang-orang Yahudi menjadi marah siapakah orang ini yang telah menghujat Allah jadi kalau Bang Zuma tadi bilang bahwa tidak ditemukan kesalahan dia melanggar hukum Taurat dan sebagainya itu betul 100% betul Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus bahkan Pontius Pilatus berusaha membebaskan Yesus tapi karena dia takut kepada orang-orang Yahudi maka dia mengikuti kemauan orang-orang Yahudi itu dasar yang dikenakan adalah blasphemy penghujatan itu loh jadi maka kalau kita lihat ya itulah dasarnya Yesus sampai harus disalibkan karena penghujatan itu penghujatan itu dalam menyamakan dirinya dengan Allah begitu Bang Zuma oke baik jadi gini Bang cerita yang saudara sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi kitabnya orang Farisi itu syarat untuk kemudian menghukum hati Yesus itu tidak ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi tetapi cerita yang dibangun oleh kitab saudara mengatakan bahwasannya orang Farisi kemudian keberatan terhadap pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan sehingga dia pantas kemudian dihukum mati ini cerita internal yang tidak ada pengesahannya dalam kehidupan orang Yahudi secara tradisi sampai hari ini itu tidak ada ditemukan nah sehingga kemudian yang kita lihat apa yang dijajakan oleh kitab saudara itu tidak diaminkan oleh orang Yahudi tapi diaminkan oleh Romawi dan Yunani kenapa? yang saya temukan adalah penulis mencoba untuk menyesuaikan budaya Romawi dan Yunani sedangkan kalau kita melihat dari Kristen sekarang khususnya yang ada di Indonesia mereka menerima buah pengajaran mengatakan bahwa darahnya Yesus kematiannya Yesus di atas tiang salim adalah menebus dosa-dosa manusia dia sebagai korban penebus salah tapi sangat disayangkan legalitas tentang kematiannya bahwa dia dia adalah penebus dosa korban penebus dosa itu tidak ditemukan dalam kitabnya orang Yahudi sementara prosesi yang dilakoni oleh Yesus kelahirannya di sunat baik suci kemudian kitabnya di awal khutbah dan seterusnya itu adalah komponen kisi-kisi pengajaran daripada Taurat atau perjanjian lama nah ini yang kita cari benang merahnya kalau hanya dikatakan sebagai anak Tuhan saya rasa Efraim juga disebut anak Tuhan ya banyak yang disebut anak Tuhan bukan cuma Yesus Salomo juga disebut anak Tuhan tapi kenapa mereka tidak disalib kenapa mereka tidak diperlakukan seperti Yesus atau pada masa itu pada saat Salomo diajarkan sebagai anak Tuhan atau pada saat kemudian Efraim sebagai anak Tuhan atau Israel atau Yaakub sebagai anak Tuhan kekaisaran belum berkuasa di tempat mereka kekaisaran Romawi jadi tidak ada kemudian yang mengajarkan kepada Romawi konsep ini sedangkan ketika kemudian Yesus itu Romawi berkuasa atas tanah Yudaya Yerusalem pada saat itu sehingga ajaran yang diajarkan kemudian orang Farisi murni itu adalah cerita independen yang dibuat untuk Romawi dan Yunani bukan untuk Bani Israel nah inilah yang membuat saya bertanya kalau memang kematian Yesus itu pantas adalah karya Tuhan berarti ada ditorehkan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang yang mengatakan dia anak Tuhan itu adalah wajar mati tapi yang kita lihat yang saya bacakan kepada saudara justru ya sekit lagi 30 detik justru kalau kita lihat di dalam di dalam kitabnya orang Yahudi seperti keluaran 21 yang tadi Imamat 21 Perikob pun sangat jelas menceritakan engkau harus berkata kepada orang Israel setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyerahkan seorang dari anak mereka kepada Dewa Molok pastilah ia dihukum mati nah kalau itu betul kalau itu betul Yesus kemudian dipersembahkan untuk Theos maka orang yang mempersembahkan itulah sejarah tradisi Yahudi yang harus dihukum mati tapi kan tidak Imamat ini harus berlaku tapi kan tidak artinya cerita Yesus mati di tiang salib itu hanya ada di internal Kristen aja demikian silahkan iya Bang Zuma tadi kan saya sudah jelasin tuh tapi di Yesaya itu memang tidak dijelaskan secara persis apa kesalahan Sang Mesias itu sehingga dia akan disalibkan cuma di dalam perjanjian lama sudah disebutkan bahwa Yesus atau Mesias yang diutus itu akan menderita bagi bangsanya ya jadi secara kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi terutama misalnya kitab Yesaya akan kita lihat disana bahwa Sang Mesias atau Yesus Christus itu akan menderita secara secara menyedihkan atau tragis ya sebagai contoh ini saya buka ya di kitab Yesaya 53 ya ini saya baca dulu supaya kita lihat konteks kenapa Yesus harus menderita nah Yesaya 53 ayat 2 dan seterusnya sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas salah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpatkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ini nubuatan Yesaya terhadap Mesias itu disini tidak diceritakan dia tertikam karena dia menghujat Allah tidak tapi dia tertikam karena pemberontakan kita dan kembali saya bilang tadi kenapa Yesus harus dihukum mati satu-satunya alasan yang ditemukan oleh orang-orang Farisi dan Alitaurat itu adalah hanya satu saja bahwa dia telah menyamakan dirinya dengan Allah itu tidak ada kesalahan-kesalahan yang lain atau dosa-dosa yang lain dan ini memang fakta dan tertulis di kitab perjanjian baru orang-orang Farisi dan Alitaurat itu selalu merefer kepada kitab-kitab perjanjian lama mereka paham kalau kita kalau Yesus menyebut dia anak Allah ya dia tahu maknanya gitu loh jadi itu itu alasannya Yesus disalibkan tidak ada alasan yang lain karena hanya penghujatan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah sudah jelas kalau kita cari-cari di perjanjian lama dosa dia tidak ada tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita jadi Yesus mati untuk dosa-dosa kita itu yang dikatakan disitu bukan karena dosa-dosa dia gitu Bang Jumah baik yang perlu saudara pahami disini yang pertama tentang Yesaya 53 yang empunya kitab itu tidak pernah memahami bahwa itu adalah Yesus itu dulu itu kosong kering gersang pemberitaan tentang itu yang tahu tentang kitab ini adalah yang empunya kitab bukan kita yang hanya terjemah itu satu yang kedua kalau Anda melihat disana oknum yang diceritakan adalah Mesias kita harus tahu bahwa Mesias itu bukan cuman Yesus yang menderita pernah melakoni apa yang dilakoni Yesus dia niaya dan seterusnya bukan cuman Yesus Salomo juga menderita Daud juga menderita Saul juga menderita apakah kemudian mereka juga ini adalah cerminan daripada Tuhan yang harus mati tidak seperti itu poinnya coba Anda lihat bagaimana satu Samuel menjelaskan penderitaan Daud dan dia juga adalah Mesias Mesias itu adalah orang diurapin Saul juga orang yang diurapin Kores juga orang yang diurapin Harun juga orang yang diurapin dan mereka rata-rata adalah orang yang teraniaya bahkan ada diantara mereka yang dibunuh jadi gugur saudara ketika Anda memetik satu data dua data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus yang Anda Tuhankan itu sebagai Mesias yang kemudian pantas mati berdasarkan dengan karya Tuhan Anda tidak akan temukan itu di situ ketiga di dalam Yesa yang 53 disitu jelas bahwa dia akan melihat keturunannya dan dia akan dikuburkan diantara orang-orang kaya Yesus dikuburkan diantara penjahat bukan orang kaya disitu ada kata Afsir yang kemudian disalah terjemahkan oleh Lai dia mengatakan itu adalah penjahat padahal itu adalah orang kaya nah inilah kesalahan patah yang secara terstruktur dilakoni oleh kitab saudara berdasarkan bahwa pemberitaan ini muncul internal Kristen saja yang mana orang-orang ini orang-orang Parisi yang kemudian menjajahkan konsepnya dan laku manis laris manis ketika diajarkan kepada Romawi dan Yunani sampai hari ini bagaimana dengan orang Yahudi pemegang kitab Yesaya 53 adakah yang kemudian memahami itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang mati di atas tiang salit bangkit pada hari ketiga ini hal yang menurut saya perlu dikaji lebih mendalam lagi kenapa kitabnya orang Yahudi yang mengimani orang Yahudi yang dinusulkan untuk orang Yahudi tidak memahami seperti yang saudara pahamkan nah untuk itulah kemudian untuk membenarkan pernyataan saya yuk mari kita cari apa dasar pijakannya kemudian Yesus itu kuduh harus mati di dalam perjanjian lama apa kesalahannya sehingga di dalam ulangan 21 nomor 22 23 apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati maka ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon data 23 nya jelas dikatakan janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman di atas pohon itu tetapi haruslah engkau mengugurkan dia pada hari itu juga ini disipati oleh keadaan Yesus di dalam cerita kitab saudara sebab orang yang digantung secara terkutuk siapa yang terkutuk dalam cerita Kristen internalnya Kristen Yesus oleh karena itu harus memenuhi syarat kalau ini benar karya Tuhan tunjukkan dimana karya Tuhannya apakah itu perintah atau itu Yesus syarat menurut hukum Tuhan atau tidak nah kalau tidak berarti ini murni karya dari orang-orang Parisi yang kumudi dijual kepada non-Yahudi silakan ya jadi kalau dibilang adakah orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah ada 12 murid itu percaya itulah cikal bakal adanya gereja dan itulah cikal bakal adanya penyebaran Injil ke seluruh dunia banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada waktu itu dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri tetapi orang-orang Yahudi orang-orang Parisi pada zaman itu memandang Mesias itu secara berbeda mereka memandang bahwa Mesias itu adalah Mesias yang datang secara apa Mesias politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi itu yang mereka tunggu-tunggu waktu itu tetapi ternyata Mesias yang datang itu tidak seperti itu tidak seperti yang mereka pikirkan karena mereka memikirkan diri mereka sendiri Mesias yang datang itu adalah Mesias yang rohani yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa bukan dari perbudakan manusia gitu loh jadi ya memang bangsa-bangsa Yahudi itu menolak Yesus dan karena mereka menolak Yesus mereka mencari cara untuk membunuh Yesus mereka berusaha mencari kesalahan Yesus tapi tidak ditemukan yang ditemukan hanya satu bahwa dia dikatakan telah menghujat Allahnya itu aja sesimpel itu kita gak perlu ribut cari yang apa yang mana bagaimana simple Yesus tidak berbuat salah tidak ditemukan satu pun kesalahannya sudah dicari oleh orang Yahudi sejak dia mengajar usia 30 sampai 33 tiga tahun orang Yahudi membuntuti Yesus kesana kemari tidak ditemukan itu loh bang Juma jadi kita harus membiarkan teks Alkitab itu berbicara kepada diri kita sendiri jangan kita berhalusinasi atau mengharapkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan atau Injil itu Injil itu mengatakan begitu bahwa Yesus dituduh menghujat sampai Pontius Pilatus pun tidak bisa menemukan karena yang Pontius Pilatus cari adalah kesalahan atau salah secara hukum karena Pontius Pilatus itu adalah pemerintah pada waktu itu raja sehingga dia kesulitan dan karena desakan dan ancaman oleh orang-orang Yahudi Pontius menyerah dan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Farisi itu jadi ada iri hati di dalam diri orang-orang Farisi karena klaim Yesus yang sangat-sangat luar biasa itu mengaku dirinya setara dengan Allah sehingga waktu itu mereka kehilangan para pengikut ya pamur mereka menjadi sangat rendah kemana-mana Yesus diikuti berbagai mujizat yang dia lakukan ya dan pernyataan-pernyatanya yang luar biasa bahwa dia bisa mengampuni dosa dan dia membangkitkan orang mati dan sebagainya itu yang dilihat orang gitu loh oke baik dari narasi yang saudara bangun ini itu mementahkan membuatan 53 tadi dari kitab Yesaya ternyata Yesus banyak digantrungi orang sementara Yesaya 53 dihinakan dijauhi dari orang dihindari sementara anda mengatakan Yesus jadi semakin jauh dari perspektif pendalaman saya terhadap Bible akan kematian Yesus itu nah sekarang ketika saudara mengatakan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbutakan dosa atau Yesus itu mengajarkan kemudian agar orang ini tidak lagi terjerat dalam hukum dosa kalau kita melihat dalam perspektif pemahaman kitabnya orang Yahudi dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan apa melainkan mereka yang melakukan kehendak daripada Bapak kehendak Bapak itu melakukan tuntunan melakukan aturan ketetapan dan hukum-hukumnya yang diajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam sedangkan ketika dikatakan diperbudak dosa adalah mereka yang menghalalkan memerdekakan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan Galatia 5 nomor 1 Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan makanya saudara orang Yahudi ketika mereka melanggar perintah jangan makan ini jangan makan itu itu sama halnya mereka memperbudak diri mereka dengan dosa karena mereka hidup di dalam pelanggaran jangan makan babi misalnya eh dia makan berarti mereka memperbudak diri mereka dengan dosa bagaimana dengan Kristen semua bisa oleh karena apa Yesus sebagai tameng pembenaran Yesus sebagai tameng dalam perjadian lama mana ternyata kitab saudara hanya menjadikan orang Parisi sebagai tameng tapi apakah itu sebagai kebenaran apakah itu bisa jadi alasan bahwa tendensi orang Parisi kebenciannya kepada Yesus karena Yesus banyak pengikut sementara secara politik mereka dijauhi oleh masyarakat di tanah Judea pada masa itu melahirkan sebuah hasil kesepakatan dia harus dibunuh artinya itu bukan karya Tuhan kematian Yesus disalib bukan karya Tuhan tetapi karya orang Parisi dua pelanggaran yang anda harus pahami yang pertama tidak ditemukannya di dalam perjanjian lama ada indikasi kuat pantas dan tidak pantasnya Yesus itu dibunuh kecuali keluaran 23 nomor 7 jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah itu satu yang kedua Yesus dibunuh harus mati dia tetapi ternyata kematian Yesus itu hanya diusung karena kebencian orang-orang Parisi jadi karya Tuhannya terletak di mana di situ tidak ditemukan supaya hal ini dianggap sebagai benar maka dipoles kematiannya darahnya lalu ditambahkan dosa warisnya apalagi ajaran kasihnya apalagi beritakan injil kepada seluruh makhluk dan seterusnya ini diramu diberikan kepada Romawi diberikan kepada Yunani konsili-konsili menentukan kemudian Yesus dalam perkara ini sebagai Tuhan nah ini disebarkan sampai ke Nusantara dan anda imani hari ini bukankah secara Kristen secara Kristen mengatakan keselamatan itu datang dari Yahudi tapi mana dari Yahudinya mana ternyata keselamatan itu dari orang Parisi karena hasil daripada karya orang Parisi Yesus disalibkan dan itu adalah melanggar perintah Tuhan melanggar perintah Tuhan akibatnya dosa sedangkan yang anda imani akibat dari upah perbuatan dosa orang-orang Parisi tentara Romawi yang menjadi eksekutor pada masa itu ternyata itu adalah buah keselamatan untuk Kristen apakah nyambung kira-kira Tuhan mengatakan jangan kau mempersembahkan orang yang persembahkan kepada Dewa terhadap anak manusia dipersembahkan aku akan bunuh dia akan dihukum mati lalu itu diranggar kemudian dengan meramu satu konsep baru yang cuma diimani oleh non-Yahudi sekarang yang mana yang harus kita percaya atau kembali lagi kepada Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa tidak dibunuh melainkan dia diselamatkan diangkat ke langit silahkan baik jadi saya akan membacakan kembali nubuat tentang kematian sang Mesias itu jadi saya lanjutkan dulu supaya kita lihat konteksnya apakah di perjanjian lama ada memberi petunjuk tentang kematian itu kita baca ya saya baca lagi ayat yang keenamnya kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan Tuhan ini dalam huruf besar semua berarti Yahweh telah menimpahkan padanya kejahatan kita sekalian saya ulang lagi ya tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kepada siapa Mesias yang akan datang itu yang menderita itu kejahatan kita sekalian dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ku di sini huruf besar pemberontakan umat Yahweh ia kena tulah orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik dan di dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya tetapi Tuhan huruf besar Yahweh berkehendak ya berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana sesudahnya terlaksana olehnya sesudah kesan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu misias itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak ini persis apa yang dilakukan oleh Yesus ini sangat menunjuk kepada Yesus Kristus itu ketika dia diadili dihadapan Pontius Pilatus dia tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya ketika dia mati dia menyerahkan nyawanya bukan diambil dari dirinya tapi dia mengatakan Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku nah inilah yang dilihat oleh orang Kristen makanya kekristianan itu ada disamping perbuatan-perbuatan mujizat Yesus yang meneguhkan atau mengkonfirmasi bahwa dia datang dari surga sebagai utusan dari Bapaknya jadi sudah jelas di perjanjian lama memang didopatkan dan Bapak sendiri atau Yahweh itu sendiri yang berkehendak meremukkan dia di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia ada pun orang-orang farisi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pendakwa-pendakwa Yesus itulah cara yang dipakai oleh Allah itu bahwa dia memakai manusia dia membiarkan sejarah itu terjadi bahwa manusia orang-orang dengki para pendosa-pendosa yang akan menyerahkan Yesus jadi begitu kalau dibilang itu jasanya orang farisi tidak karena di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa itu kehendak Bapak membiarkan anak domba itu dibantai di atas kayu salib itu dasarnya jadi sudah dinebuatkan tidak ujuk-ujuk ada di perjanjian baru tidak apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu adalah perjanjian lama mereka belum memegang kita perjanjian baru perjanjian baru ini ditulis setelah Yesus naik ke surga jadi yang dipelajari atau dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu ya memang perjanjian lama ini dan termasuk kitab Yesaya ini gitu loh Bang Jumah jadi itu memang berkesinambungan dan memang kehendak Bapak di surga seperti itu baik yang pertama sedikit sedikit Bang habis ini Bang habis ini Bang habis ini ya jadi gini saya sebagai seorang Muslim itu sangat prihatin kepada saudara-saudara Kristen ini kenapa saya prihatin karena teman-teman Kristen itu tidak mengindahkan pesan-pesan Yesus tapi Alhamdulillah puji Tuhan orang-orang yang jadi pengikut awal mulai itu betul sampai hari ini keturunannya tidak mengikuti ajaran Kristen apa yang dipesankan oleh Yesus waspadalah kepada ahli kita ada apa ahli kitab itu diwaspadai nah ternyata ahli kitab itu setelah kita berjalannya waktu berputarnya saman ahli kitab ini lihai membentuk sebuah cerita dari Torah atau pengajaran nabi-nabi terdahulu untuk kemudian diramu karena mereka adalah ahli tafsir orang parisi itu orang parisi itu adalah orang hebat mereka punya sekolah makanya Yesus meminta waspadanya kepada mereka salah satu daripada pesan Yesus itu ini dia akibatnya jadi ketika Anda mengatakan bahwa dikatakan kitab Yesaya 53 sudah diceritakan seperti ini seperti ini sehingga di dalam kitab kami bang kitab Anda itu dibuat oleh siapa ahli kitab mari kita kita ulas sikit tentang apa yang Anda uraikan di dalam Yesaya 53 nomor 6 tadi apa yang Anda ceritakan bagaimana penganiayaan kemudian dia dia terzalimi bilur-bilurnya kemudian dijadikan sebagai acuan saya katakan kepada saudara untuk yang kedua kalinya setiap utusan Tuhan setiap mesias setiap orang yang diurapi yang datang kepada mereka tidak terlepas juga Musa mengalami hal yang sama jadi tidak ada alasan itu yang pertama kemudian yang kedua ketika Anda mengambil data nomor 7 dikatakan ia tidak membuka mulutnya disini kelalaian daripada ahli kitab dia tidak terlalu jeli bahwa catatannya akan dikonsumsi juga dengan bang sumah dengan orang Islam di dalam kitab saudara Matthew 26 nomor 55 jelas sekali diceritakan begini pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak sangkamu aku ini penyambun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku padahal setiap hari aku duduk mengajar di baik Allah dan kamu tidak menangkap aku apakah ini kena terhadap nubuatan terhadap cerita ini ia tidak membuka mulutnya padahal di atas setelah dia di atas tiang pun dia masih teriak gugur nubuatan ini kalau dianggap ini adalah penyampaian untuk Yesus sekali lagi saya katakan kepada saudara percuma anda mengambil kitabnya orang Yahudi kalau yang mempunyai kitab tidak mengimani seperti apa yang anda imani kedua kitab yang anda pegang hari ini itu adalah kitab orang yang patut diwaswadai menurut Yesus waspada kepada ahli kitab waspada kepada orang farisi penulis kitab saudara adalah orang farisi adalah ahli kitab orang yang melakukan penyelidikan jadi kalau dia selidiki kitabnya orang kemudian dia catat semuanya apa yang penting kemudian dijual kemudian ke Romawi dan Yunani hingga laku sehingga ada Bible apokrifa yang tidak pantas kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani karena kenapa konsep injil apokrifa tidak akan laku di sana nah ini dia yang perlu anda pahami jadi sah-sah saja kemudian ketika saudara beriman Yesus begini Yesus begitu dia selalu dibuatkan sah kenapa anda adalah pengikut orang farisi anda adalah pengikut daripada ahli kitab membaca kitabnya orang kemudian membuat sebuah cerita untuk Romawi dan Yunani demikian oke saya tanggapi lagi jadi tadi Bang Juman bilang bahwa saya boleh nabah gak sedikit halo selamat malam saya dulu saya dulu ya saya habis saya jadi tadi Bang Juman bilang bahwa dia ternyata membuka mulutnya jadi maksud daripada ayat itu bukan membuka mulutnya berarti dia tidak bisa berbicara Yesus berbicara tetapi konteksnya ketika dia diadili atau ditudukan bermacam-macam atau penghujatan terhadap Allah Yesus tidak membela dirinya itu maksudnya dia tidak membuka mulutnya Yesus tidak menghindari proses hukuman itu dia membiarkan itu terjadi supaya pada akhirnya dia mati dia tidak lari jadi jangan dimaknai secara biasa-biasa tetapi kita harus melihat maknanya maknanya adalah Yesus membiarkan dirinya diadili dihukum dia tidak membela dirinya tidak melarikan diri atau mengeluarkan alibi-alibi tidak yang kedua tadi Bang Juman bilang bahwa kitab-kitab suci orang Kristen itu atau Injin itu dituliskan oleh orang-orang Farisi tidak kitab-kitab suci orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus bukan orang-orang Yahudi lagi maksudnya bukan penganut-penganut agama Yahudi yang seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kecuali satu Paulus Paulus memang tadinya orang Farisi tetapi dia telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah memutar kebalikan cerita justru tidak kenapa sampai pada waktu Yesus disalibkan dan mati dan bangkit dari antara orang mati orang-orang Farisi itu masih berusaha untuk mengaburkan fakta itu dengan mengatakan bahwa Yesus telah dicuri mereka ingin membuat suatu cerita bahwa Yesus tidak betul-betul mati bahwa dia telah bahwa Yesus tidak betul-betul bangkit tetapi dia telah diambil mayatnya itulah usaha terakhir orang-orang Farisi itu ternyata tidak tidak bisa dibohongi karena apa Yesus pada akhirnya muncul menunjukkan dirinya kepada orang murid-muridnya itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan tampil di hadapan murid-muridnya murid-muridnya itu menjadi siap untuk memberitakan Injil siap mati untuk iman itu karena mereka lihat ternyata Yesus itu bangkit dari antara orang mati jadi mereka rela pergi memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh gurunya itu begitu jalan ceritanya bang Jumat jadi tidak ada orang-orang Farisi justru orang Farisi itu ingin membuat satu berita yang berbeda bahwa mayat Yesus itu sudah hilang dicuri bukan bangkit begitu jadi tidak mungkin itu terjadi begitu lah bang Jumat oke boleh saya tambah sedikit ya selamat malam semuanya iya selamat malam bang Andi bang Jumat jumpa lagi sudah lama tidak naik ke kombal Mbak Hesti ini mengenai kenapa Yesus dibunuh kenapa Yesus disalibkan itu sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat di perjanjian lama saya baca saja ya kenapa dia dibunuh teman saya tadi Bro Oten sudah menjelaskan secara panjang lebar bahwa Yesus dibunuh karena dia dianggap mengujat Allah saya hanya menambahkan dimana ayat-ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu mengujat Allah kita baca saja di Markus 2 pasal 6 sampai 7 pasal 6 tetapi disitu ada juga duduk beberapa awli Taurat mereka berpikir dalam hatinya ayat 7 mengapa mengapa orang ini berkata begitu ia mengujat Allah siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri kemudian Yohanes 10 33 Yohanes 10 ayat 33 jawab orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau mengujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah lalu di Matius 26 ayat 65 maka imam besar itu mengwayakan pakaiannya dan berkata ia mengujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang setelah kamu dengar hujatnya jadi seperti yang teman saya tadi bilang bahwa memang Yesus itu dihukum mati karena dia dianggap mengujat Allah oleh para tua-tua Israel ataupun kaum parisi sesuai dengan hukum Taurat atau hukum Islamat bahwa orang yang mengujat Allah itu hukumannya mati nah ini dimuatkan dalam perjajian lama saya bacakan ya di imamat 24 ayat 16 siapa yang mengujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh cemah itu baik orang asing maupun orang Israel asli bila ia mengujat nama Tuhan haruslah ia dihukum mati nah jadi para tetua Yahudi tadi berinisiatif untuk menghukum Yesus supaya dihukum mati itu dasarnya dihukum Taurat yang mereka pegang karena mereka adalah tua-tua Israel yang masih perpegang pada hukum Taurat jadi dasarnya ada Bang Suma kenapa Yesus itu dihukum mati di kitab Taurat itu kitab orang Israel kitab orang Yahudi disebutkan bahwa siapa yang berani mengujat Tuhan harus dihukum mati itu dasarnya kenapa Yesus itu dihukum mati saya pikir itu aja saya cuma nambahkan dari teman saya tadi berdasarkan pasal-pasal ataupun ayat-ayat dari Alkitab terima kasih host selamat malam oke selamat malam Gurunda cek-cek Assalamualaikum silahkan silahkan dikit masuk ya Gurunda ya ini yang tadi aku tanyain ke brother Samuel manaf itu loh kengkawanku di Taurat ada yang apa kalau menghujat nama Allah dihukum mati gitu terus kenapa Yesus dihukum matinya pakai cara Romawi ini ala Israel atau ala Romawi ini yang nebus dosa manusia ini aku tuh agak bingung disitu Gurunda mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi silahkan iya baik saya saya tanggapi dulu Dinda ya terkait dengan imamat 24 yang saudara kita bawa sejak kapan Yesus itu menghujat nama Tuhan Yesus tidak pernah menghujat nama Tuhan bahkan Yesus menurut kitab saudara dia memuliakan nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus jadi lagi-lagi anda tidak kena terhadap apa yang dipertanyakan Yesus tidak pernah menghujat Tuhan menghujat nama Tuhan itu gak pernah sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi yang anda bacakan disitu ada Shem Shem itu adalah nama Yesus mana menghujat nama Tuhan tidak ada terus kalau dasar pijakan itu kemudian anda jadikan sebagai dasar pijakan gak kena gak nyambung dia ke sana oke gugur itu ya terus kemudian saudara saya saudara otentik ya ketika saudara bernarasi kemudian bahwa penulis kitab saudara itu bukan orang farisi lalu kemudian ketika anda membaca dalam Yesaya 53 Yesus tidak membuka mulutnya anda gak bisa lari keadaan yang ada dalam kitab saudara yang harus dan mau tidak mau anda harus terpaksa mengakui bahwa itu gugur di dalam kitab saudara sendiri pada saat Yesus itu dihakimi di persidangan imam besar kemudian bertanya kepada dia demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau mesias anak Tuhan atau tidak jawab Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit Yesus melakukan perkataan-perkataan melakukan perlawanan bahkan dia teriak-teriak lalu kemudian apa yang menjadikan dasar pijakan anda mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus ini itu yang kedua yang ketiga terkait dengan penulis kitab saudara penulis kitab saudara itu ahli kitab kalau dia bukan ahli kitab anda tidak mengakuinya sebagai ahli kitab berarti dia orang awam kalau anda mengakui dia orang awam apakah masih pantas anda mengatakan catatannya itu adalah sebuah kebenaran penulis kitab saudara harus ahli kitab kalau tidak ahli kitab berarti itu karangan bebas orang biasa berarti yang nulisnya penulis kitab saudara harus orang parisi karena orang parisi itu adalah orang yang terpelajar orang yang bersekolah orang yang memahami tentang kitabnya orang Yahudi dengan demikian anda maju salah mundur juga salah anda mengatakan bukan ahli kitab parah anda mengatakan bukan orang parisi parah juga anda mengatakan orang awam lebih parah lagi jadi inilah yang saya katakan bahwasannya mau lari kemanapun kesalahan tetaplah salah meski dia dipaksakan untuk menjadi benar laksana anda kemudian ingin menegakkan benang basah itu mustahil terjadi oleh karena itulah kemudian ada bantuan dari saudara Salomo oh ada di perjadian lama yang mana di dalam imamat 24 nomor 16 dikatakan seperti ini sejak kapan Yesus menghujat nama Allah nama Tuhan Yesus datang memuliakan nama yang kau berikan kepada aku sampai teman Kristen bernarasi oh nama Tuhan pencipta dan bumi itu adalah Yesus katanya gak ada Yesus itu menghujat nama Tuhan ya saya kira gitu dari saya ya saudara-saudara ya silahkan 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 oke jadi silahkan Pak autentik ya betul bahwa Yesus tidak pernah menghujat Allah itu benar saya setuju dengan Bang Zuma Yesus tidak pernah menghujat Allah tetapi dalam pandangan orang-orang farisi alih-alih Taurat tua-tua bangsa Israel itu ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya adalah anak Allah itu dan memanggilnya sebagai Bapak mereka ingat perjanjian lama bahwa siapa yang memanggil Allah itu Bapaknya dan dia anaknya itulah bentuk penghujatannya jadi bukan Yesus sendiri yang melakukan penghujatan tetapi dalam pemahaman orang-orang Yahudi itu ketika mereka mengingat perjanjian lama kitab Taurat mereka mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini melakukan penghujatan nah pertanyaannya sekarang betulkah Yesus menghujat sesuai dengan pandangan orang-orang farisi ini kita melihat dari kesaksian-kesaksian dia dari perbuatan-perbuatan dia dari kuasa dia Yesus membangkitkan orang mati Yesus mengampuni dosa hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri itulah yang mengkonfirmasi pernyataan dia bahwa dia adalah anak Allah atau Allah itu Bapaknya dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang farisi itu loh sudah jelas bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah dia tidak pernah menghujat Allah tetapi tuduhan yang dituduhkan kepada dia adalah penghujatan Allah itu datang dari orang-orang farisi untuk bagaimana caranya supaya Yesus ini harus mati yang kedua tadi Bang Jumah bilang bahwa kitab suci itu harus ditulis oleh ahli-ahli kitab berbeda dalam kitab orang Kristen perjanjian baru itu tidak seperti itu tidak ada konsepsi yang harus mempunyai syarat A, B, C, D seperti itu tidak ada fakta sejarahnya yang harus kita lihat bahwa kitab suci itu memang ditulis oleh orang-orang awam kenapa orang-orang awam atau bukan ahli-ahli agama karena ahli-ahli agama sebenarnya tidak mau berita tentang Yesus ini mereka menutupi makanya cerita atau kisah tentang Yesus itu itu dilhamkan kepada murid-muridnya orang-orang yang awam bukan ahli-ahli agama jadi pengertian ahli kitab itu berbeda disitu ahli kitab itu bukan berarti dia harus satu apa seorang skuler atau serjana yang mengkonsep atau mengarah satu kitab bukan kitab-kitab Injil itu lebih tepat disebut kesaksian sebagai laporan saksi mata laporan cerita bahwa ada yang namanya Mesias yang begini dan begitu jadi bukan kitab satu kitab undang-undang atau kitab hukum bukan itu kitab kesaksian gitu loh jadi jangan dipakai konsep dari mungkin dari agama Bang Zuma kepada konsep perjanjian baru itu dia bukan hukum yang turun dari langit bukan dia bukan didiktikan bukan tapi dia ditulis karena ada inspirasi ada dorongan dan karena ada kebutuhan untuk membukukan kisah Yesus itu supaya tidak terjadi pembiasan cerita itu yang terjadi makanya keempat kitab Injil itu ada dan surat-surat para rasul itu ada supaya orang tidak salah karena pada waktu itu tidak ada kitab perjanjian baru tidak ada selama berpuluh-puluh tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke seorang tidak ada mereka hanya meyakini Yesus itu Mesias sesuai dengan kitab perjanjian lama jadi yang mereka pelajari adalah kitab perjanjian lama belum ada namanya kitab perjanjian baru tetapi karena mulai ada orang yang menafsirkan bermacam-macam atau berbeda tentang Yesus itu dan ada mungkin kesimpang siuran di sana-sini maka dibukukan cerita itu makanya dia mengatakan setelah aku selidiki maka aku membukukannya secara teratur bagimu jadi kitab-kitab perjanjian baru itu harus dipandang sebagai kitab kesaksian bukan kitab hukum yang turun dari langit bukan bukan seperti itu jadi bukan ditulis oleh ahli-ahli Taurat bukan begitu yang bisa saya jelaskan oke saya tambahkan sedikit apa dasarnya kita harus percaya pada kitab yang datang ke belakangan yang mengatakan ini terus tidak disahit apa dasarnya ya kan tidak ada dasar itu konteksnya beda pak pak charlie itu konteksnya beda tahan dulu ya pak ya tahan dulu biar gundazuma ini bapak tahan dulu ya silakan gundaz iya baik jadi Al-Quran menjelaskan bahwasannya Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia lakukan Allah tidak ditanya itu dulu yang harus kita pahami jadi ketika kemudian anda bertanya apa dasarnya ya dasarnya Allah ingin menyelamatkan utusannya itu dulu nah sekarang ketika berbicara mengenai Al-Quran itu berarti Nabi Isa alaihi salam ini adalah orang yang kemudian dilindungi oleh Allah sehingga ia datang untuk yang kedua kalinya nanti untuk mempersaksikan kebenaran yang sebenarnya bahwa dia hanyalah utusan Tuhan bukan Tuhan itu sendiri makanya Al-Quran menjelaskan menjelaskan jadi Al-Quran menerangkan Pak penyaliban itu ada pembunuhan itu ada tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan nah saya ingin membuktikan bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan contoh ini datanya kalau di Al-Quran kan sudah final bahwa Nabi Isa tidak dibunuh selesai tidak ada perkara setelahnya nah kemudian kitab saudara mengatakan ada pembunuhan terhadap Nabi Tuhan ingat penyelidikan Lukas itu berdasarkan dari cerita dari cerita yang kemudian dibangun awal pertengahan dan akhir itu cerita di dalam kitab saudara anda sudah mengakui bahwa itu bukan ahli kitab oke berarti orang awam tapi seawam awamnya ketika dia bercerita itu ceritanya lengkap dia artinya menguraikan sebuah pembahasan yang ceritanya itu bisa diketahui dari awal pertengahan kemudian klimaksnya lalu kemudian terakhir daripada cerita itu penutup Lukas 22 menjelaskan gini di nomor 16 ini Lukas 22 aku Yesus berkata kepadamu aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah apa yang tidak dimakan oleh Yesus disini roti itu jangan surat surat lain 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 bukan Pak Charlie bukan Pak Charlie maksud saya gini supaya saya sebagai muslim melihat perspektif kebenaran Al-Quran itu itu saya bisa buktikan berdasarkan kitab saudara di dalam Lukas 22 nomor 16 Yesus berjanji tidak akan makan roti beragi-lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan sedangkan sedangkan setelah kebangkitan orang dari kubur ya di dalam Lukas 24 setelah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya nantinya di dalam nomor 30 nya Lukas 24 Yesus di sana oknum yang bernama Yesus itu makan roti sekarang saya tanya kepada Pak Charlie tadi Yesus berjanji tidak akan makan roti begitu ada orang yang sudah disalipkan makan roti ternyata dia Yesus berbohong atau Yesus lain tunggu sabar 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 di dalam Matius 26 sabar ini yang kedua yang kedua sabar 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 yang kedua Matius 26 nomor 29 Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan artinya setelah kiamat tapi ternyata di dalam Yohanes 19 nomor 30 Yesus minum anggur jadi ada dua satu berjanji tidak makan roti tapi ada yang makan roti satu berjanji Amsal 11 nomor 8 orang yang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang yang pasik menggantikannya jadi orang yang benar itu diselamatkan orang pasik menjadi pengganti Amsal 21 nomor 18 orang yang pasik seumpama nih Anda tidak mencuri Anda ditangkap kira-kira Anda berteriak enggak oh saya saya bukan saya bukan perampok Anda perampok itu namanya Teddy saya jumpa saya bukan Teddy kok kok saya kalau gitu loh jangan gitu pasti gitu kan terjadikan logikanya kan begitu pak kayaknya si Charlie oke lalu lalu bagaimana dengan dalil yang ada dalam kitabnya orang Yahudi orang yang pasik dipakai sebagai tubusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur itu gimana itu pak Charlie ya silahkan saya ajara ya oke maaf ya pak Charlie ya jadi gini bang Jumah kenapa lagi aduh jadi begini bang Jumah tadi bang Jumah kan bawa angsal ya sementara kita tadi sudah mengupas yang namanya kitab Yesaya 53 jadi tidak mungkin dua kitab itu saling bertabrakan jadi beda itu pemahaman yang bang Jumah bawa di kitab angsal itu itu tidak itu konteksnya konteksnya berbeda tetapi Yesaya 53 itu konteksnya jelas bahwa akan ada misias yang menderita dan mati itu yang harus kita pegang jangan kita lari kesana kemari mencari ayat-ayat yang kira-kira mendukung pemahaman kita tidak bisa seperti itu kita harus konsisten gitu loh jadi Yesaya 53 tadi gak usah lagi kita baca secara utuh tapi itu sudah jelas dia merujuk kepada misias yang membiarkan dirinya mati atas tuduhan pengujatan kepada Allah itu yang kedua tadi tentang masalah roti Yesus memang setelah kebangkitannya tidak makan roti beragi lagi jadi konteks dari yang lukas berapa tadi itu 22 ayat 16 itu itu konteksnya dalam mereka sedang merayakan apa itu perjamuan pascah pascah dan dalam perjamuan pascah itu tradisi mereka adalah memakan roti tidak beragi jadi setelah itu memang Yesus tidak akan makan roti beragi lagi karena dia tidak menjalani pascah lagi yang dia makan setelah kebangkitannya itu adalah roti biasa untuk menginyangkan perut jadi itu dua hal yang berbeda bang Jumma jangan disama-samakan kita harus melihat perikop itu secara keseluruhan roti apa yang dimaksud begitu ya jadi saya sudah jawab dua-duanya tadi ya baik itu aja sih tidak bisa boleh ya oke Yesaya 53 saya sudah jelaskan kepada saudara semua semua Mesias itu mengalami hal yang sama dan disitu mereka tidak menemukan pengkhianat pada kehidupan Yesus ini kita semalaman mencari data apa yang menyebabkan Yesus kemudian bisa dibunuh tidak ada kita temukan kecuali adanya pengkhianat diantara murid-muridnya sekarang Yesaya 53 bercerita tentang pengkhianat tidak ada sabar-sabar sementara di dalam kehidupan Yesus berdasarkan cerita yang ada dalam kitab saudara jelas sekali membahas tentang adanya dua belas murid dan salah satunya diantara mereka adalah iblis itu kata Yesus iblis inilah pengkhianat ini maka berlaku amsal dia orang benar dia orang suci dia orang tak bersalah maka harus didudukan amsal 21 nomor 18 orang yang tidak bersalah orang yang dipakai orang pasif dipakai sebagai tubusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur Yesus jujur apa tidak jujur muridnya salah satunya yang iblis itu pengkhianat atau tidak pengkhianat kenapa tidak berlaku data ini kenapa harus dipaksakan Yesaya 53 kenapa harus minta di data kitabnya orang lain kalau kitab orang lain pun kena terhadap pembebasan Yesus ingat ini cerita yang harus anda pahami di dalam matius 4 iblis itu mengetahui hal-hal yang goib iblis datang mencoba Yesus apa yang dikatakan oleh iblis jika engkau benar adalah anak Tuhan jatuhkan dirimu dari sini ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu apa yang terjadi betul iblis benar di dalam Masmur 91 jelas sekali anak Tuhan disiapkan malaikat untuk menatang kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu berlaku kepada Yesus yes buktinya apa Yesus yang dicobai Yesus yang mengalami berarti sebagai anak Tuhan firman Tuhan di dalam Masmur 91 harus berlaku yang kedua yang ketiga sedikit sedikit bang sedikit lalu kemudian kita bandingkan dengan pernyataan Lukas orang yang awam menurut saudara dia mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor nomor 44 sampai 46 dia mengatakan tentang aku ada tertulis di Torah Zabur dan kitab peran Nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga ada tertulis katanya di dalam Torah tapi begitu kita selidiki di Torah tidak ada di Torah tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga tidak ada di Torah Iblis lebih jujur daripada Yesus di dalam Lukas 24 atau akibat dari awamnya dia sampai apa yang dituliskan itu tidak terbukti betul ada di dalam hukum Torah nah ini ini adalah satu kenyataan yang mau tidak mau anda harus telan dengan pahit silakan oke saya jawab ya jadi kita harus konsisten tadi Yesai 53 itu walaupun Bang Jumat tadi bilang bahwa semua Nabi-Nabi bangsa Israel akan di apa tadi di hukum ya dihukum matilah katakan seperti itu ya betul Yesus salah satu dari antara mereka tetapi apa yang dialami oleh Yesus ini berbeda dan unik daripada apa yang dialami oleh Nabi-Nabi itu Nabi-Nabi itu mungkin mati untuk karena dia untuk diri mereka sendiri untuk diri mereka untuk diri dia sendiri atau untuk kesalahan dia tetapi untuk Yesai 53 ini tidak seperti itu ceritanya nah dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh jadi Mesias yang satu ini berbeda bukan seperti Nabi-Nabi yang lain makanya di Ibrani di kitab Ibrani dikatakan setelah sekian lama Allah berbicara melalui Nabi-Nabinya tidak ada yang mendengar maka dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyampaikan berita keselamatan itu itulah Yesus Kristus itu dikonfirmasi disana jadi Yesai 53 ini kita harus lihat secara eksklusif karena dia menanggung dosa-dosa manusia bukan menanggung dosanya begitu terus tadi apalagi tadi itunya poinnya saya sudah jadi lupa tapi ini kita lihat Yesai 53 ini harus kita lihat secara teliti ini tidak bisa disamaratakan kepada semua Nabi-Nabi karena sangat-sangat jelas dibilang tertikam karena pemberontakan kita bukan karena dia sadia seperti itu bang Suma konsisten aja dengan itu oke tidak usah cari ayat-ayat lain untuk mendukung pemahaman untuk menggugurkan Yesai 53 ini sama-sama ini sudah tidak bisa digugurkan sama saya pun mengatakan Anda tidak usah mengambil data lain selain daripada Amsal 21 18 sama saya pun mengatakan begitu kenapa Yesus itu orang baik dan ada pengkhianat diantara Yesus sama bang nah sekarang ketika Anda menggunakan narasi Yesai 53 nomor 31-12 misalnya saya katakan kepada saudara Yesai 53 itu adalah keadaan Bani Israel secara menyeluruh kenapa saya katakan dibikin orang Israel adalah orang pilihan datang Nabi kepada mereka datang Mesias kepada mereka Mesiasnya dia niaya dan seterusnya untuk Bani Israel Bani Israel itu sangat dimanjakan oleh Tuhan Bani Israel itu sangat disayangi oleh Tuhan sehingga meskipun para Nabi datang kepada mereka mereka niaya mereka zolimi mereka bunuh demi untuk mereka tapi mereka tidak sadar bagaimana Musa teraniaya bagaimana Salomo teraniaya bagaimana Daud teraniaya bagaimana para Nabi bahkan sampai di dalam kitab saudara diceritakan Matius 23 cerakalah engkau wahai ahli al-hitawrat cerakalah engkau wahai orang farisi hai orang munapi sebab engkau membangun makam para Nabi dan memperindah tuku orang-orang yang soleh dan berkata jika kami hidup di sama nenek moyang kita tentulah kami tentulah kami tidak ikut dalam mereka dalam pembunuhan kepada Nabi-Nabi ini karakter mereka memang gemar membunuh Nabi-Nabi sehingga Yesus mengatakan tetapi demikian kamu bersaksi tentang dirimu kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh Nabi-Nabi Nabi-Nabi ini para Mesias Mesias ini rela dinderita rela teraniaya rela kemudian disolimi rela kemudian berluka-luka dan seterusnya demi untuk Bani Israel sampai ke Babylonia penganiayaan sampai mereka dibuang teraniaya mereka tetapi apa kemudian yang terjadi Tuhan senantiasa memancarkan beliau kebani Israel jadi yang dimaksud Israel 53 itu adalah penderitaan kondisi keadaan Yerusalem Bani Yaakob secara keseluruhan bukan oklum Pak Anissa sudah mengatakan kepada saudara apakah Yesus punya keturunan tidak yang punya keturunan adalah Bani Israel dan Bani Yehuda apa lagi apakah yang dikatakan apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah orang kaya tidak ada apakah di tengah-tengah orang jahat tidak di dalam Israel 53 bukan orang jahat tapi orang kaya apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah disalibkan di tengah orang jahat orang kaya tidak disalibkan di antara orang penjahat nah kemudian kalau saudara mengatakan bahwasanya makan roti dan seterusnya Yesus menjelaskan apa pada saat itu rupanya dia tidak akan makan roti lagi tetapi faktanya roti yang digunakan dalam prosesi upacara Lukas 24-30 itu adalah roti yang sama yang dilakukan yang dimakan pada saat yang disumpahi pada saat di dalam Lukas 22 itu itu cerita yang kemudian jelas sekali adanya kontradiksi tidak mau makan roti dan faktanya makan roti belum lagi yang tidak mau minum anggur tapi minum anggur jadi kalau Anda mengatakan jangan anda serong dari Yesaya 53 saya juga ingin mengatakan kepada saudara jangan anda serong dari Amsal 21 nomor 18 silakan mungkin ada teman lain dari muslim yang bisa menggantikan saya waktu dan tempat disilahkan bang Jumma istirahat dulu ya jadi gitu sebenarnya kan pembahasan sudah berulang-ulang bang Jumma ya sudah kembali lagi kembali lagi kebelakang Yesaya 53 itu dengan jelas menunjuk itu adalah orang pribadi bukan kepada suatu kaum itu menunjuk kepada satu figur makanya dikatakan iya 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 dia itu satu orang dan itu ditujukan kepada satu tokoh atau figur dan semua hal ini tepat dengan apa yang terjadi dengan diri Yesus Kristus itu jadi gak usah kita mengembangkan cerita-cerita yang tidak sesuai lagi dengan Yesaya 53 ini kita pegang aja ini ada pun tadi Bang Zuma bawa Amsal yang itu itu berbeda konteksnya itu bukan tentang Mesias itu berbeda jauh sekali itu loh dan tadi yang masalah roti itu saya ulangi lagi yang dimaksud Yesus itu adalah tidak makan roti tidak beragi yang yang mana roti tidak beragi itu sebagai roti yang dimakan pada saat perjamuan pascah berbeda dengan roti yang dimakan Yesus setelah kebangkitannya itu dua hal yang berbeda jangan disamakan itu itu aja jawaban singkatnya maka aku masuk ya ya silahkan deh di Lukas 22 itu tidak ada roti ragi disitu ya roti beragi ada-ada di ayat yang ketujuhnya Bang coba dibaca dulu secara lengkap itu memang tentang roti beragi roti tidak beragi dibaca aja dari atas ya soal roti tunggu tunggu balikari tunggu gue mau masuk ini kita akan main data dulu kita akan main data dulu kita akan open camp google yang kukasihi keluar lupa jadi Yesus 53 itu Yesus itu individu ya bukan bukan bangsa dia ya menurut mana pertanyaan apa itu oh iya sih aku kira bangsa makanya aku kok bingung kenapa dia Yesus 53 nomor 8 Yahudi itu bilangnya begini from impressionment and from judgment he is taken and his generation who shall tell for he was cut off from the end of the living because of the transgression of my people a plague befell them jadi mereka kena tulah gitu karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa aku mereka kena tulah gitu kata Yahudi ya kenapa ya disini loh ayat berapa tuh ayat 8 ya ayat 8 ayat 8 ayat berapa tuh saya iya aduh ayat berapa bro 50 aduh putus-putus ya no aduh dinda kores dinda kores putus-putus dinda bang kores monitor putus-putus apaan tuh monitor 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 putus-putus bang kores bang suaranya masih takfirullah sinyal coba diulangi lagi pertanyaannya itu kan sudah kelihatan datanya bang kores ditutup aja kameranya lalu di ini dibacakan ulang udah bagus belum udah bagus belum iya iya coba coba lumayan lah oke sip ya jadi yesus itu individu kok dia saya 53 apa bang kores bang kores iya saya berapa bang kores iya saya berapa pak 53 53 tapi si jaki nganterin cuman nganterin doang ah dimatikan dimatikan aja kameranya bang kores disebutin aja ayatnya dimana dimatikan aja kameranya dimatikan aja kameranya disebutin ayatnya yang penting udah kelihatan itu udah kelihatan tadi tuh oke lanjut jadi 50 saya 53 nomor nomor dalam kores bang kores turun dulu turun turun dulu tuh jaringannya gak bagus tuh turun dulu pak suaranya tuh gak bagus nah sekarang gimana udah bagus dong kalau sekarang sekarang bagus sekarang bagus sekarang udah bagus dong sudah sudah wah cakep banget ya jadi di SL 53 nomor 8 di kitabnya yahudi hilang suaranya hilang suaranya hilang ya ya di kitabnya yahudi disana dikatakan kalau pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku oleh karena itulah tulah menimpa kepada mereka gitu loh yahudi loh kalau yesus individu kenapa enggak tulah ditimpakan kepada dia kok kepada mereka gitu kok bisa gitu ya nah bang 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 kores kurang jeli membacanya kurang teliti coba coba secara teliti oke because of the transgression of my people because of the transgression of my people a plague bevel them kenapa enggak aplik bevel him baca yang terjemahan aja baca yang terjemahan bahasa Indonesia oke yang terjemahan yang terjemahan Indonesia ya karena pelanggaran dari umatku maka tulah ditimpakan kepada mereka yahudi punya wah itu baca terjemahan yang mana itu ini berbeda terjemahan yahudi baca terjemahan terjemahan baru saya baca terjemahan baru ya terjemahan baru punya kristen punya yahudi terjemahan baru milih kristen dong masuk milio Aduh pantesan ya iyalah beda iya nggak nggak nyambung kita jadinya soalnya aku bacain yang punya nyamun gila seharusnya biar nggak nyambung kalau begitu nggak nyambung salah ya kalau itu ya Oh ya saya lima tiganya beda ya beda ya Oh beda siap-siap Iya maaf-maaf lebih detail itu lagi cuma kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi kayaknya kita harus pakai terjemahan Yahudi deh Halo bukan obat juga Yesus yang dipandang oleh orang Kristen bukan dipandang oleh orang Yahudi orang yang udah nggak percaya Yesus jadi kita bisa ya Oh ya saya orang Yahudi atau orang-orang Romawi dia ya saya ya saya itu orang Yahudi orang Yahudi loh terus Kenapa kita malah pakai terjemahan itu Kristen ditungguan pakai terjemahan Yahudi Kristen dan terus Kenapa nebeng ke Nabi Yahudi kalau gitu kan Hai kan udah dijelaskan bahwa latar belakangnya itu semua perjanjian lama tanah gitu lho bro Hai layak anaknya punya Yahudi perjanjian lama Nah ya tanahnya kan punya Yahudi kenapa pakai terjemahannya Kristen nggak pakai terjemahannya Yahudi kenapa Hai tidak bisa dikatakan itu punya Yahudi karena murid-murid Yesus atau jemaat awal mula-mula memakai kitab perjanjian lama itu milik semua orang Yahudi bukan agama Yahudi buktinya dimana oke gini deh gua akan percaya orang-orang perjanjian baru itu menggunakan kitab perjanjian lama tolong dibuktikan ada anak Yahudi namanya Matius Hai bukan begitu pemahamannya Bro meloh gimana gimana sih gini gimana murid-murid atau orang-orang yang mempercaya kepada Yesus pada awal pada era perjanjian baru itu sebelum perjanjian bahan tertulis terkanonis terkanonisasi memang mereka refer itu selalu kita perjanjian lama perjanjian lama yang menjadi kita pegangan mereka bukan masalah orang ini orang Yahudi misalnya Matius orang Yahudi bukan begitu bukan begitu cerita cara melihatnya karena orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya bangsa Yahudi malah lebih banyak yang non-Yahudi nah itu dia gimana caranya orang Romawi gimana caranya orang Romawi bisa mengerti bahasa Ibrani gimana caranya itu karena penterjemahan Septuaginta nah yang terjemahkan siapa orang Romawi juga orang-orang yang terjemahkan itu Septuagint ya itu orang-orang saya coba cari tahu nanti tapi saya agak boleh tapi memang diterjemahkan makanya gitu makanya poinnya disini kawan-kawan kekristenan ya ketika terjemahan Yahudi menggunakan yang mereka ketahui secara itu bahasa kandungnya mereka bahwa itu yang harus dipakai itu yang harus dipakai jangan terjemahan orang Kristen Kristen nggak ngerti bahasa Ibrani nggak ngerti gitu loh Hai sehingga apa kejadian kan Yesaya 53 nomor 8 berbeda makanya orang Yahudi tuh bingung loh kok ini jadi buat Yesus padahal tulahnya itu ditimpakan kepada mereka bukan kepada dia mereka ya bangsa dia individu itu kebenaran yang ada beran Oh bukannya dimana konsisten aja konsisten aja dari al-1 sampai terakhir di Yesaya 53 itu jadi memang yang kena tulah yang kena Hai hukuman itu yang satu individu gitu loh tidak mungkin Oke kita tinggalkan Yahudi deh Oke kita tinggalkan Yahudi kita pakai terjemahan kita pakai terjemahan deh kita pakai terjemahan Oke Yesaya 53 nomor 1 siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan nah siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar siapa orang Kristen ya Hai enggak bukan begitu bro itu kan hanya bahwa gimana jadinya katanya kita ambil dari satu enggak gini maksud saya dengan dulu saya udah mau gimana coba sini ayo pernyataan bahasa pertanyaan minggu itu bukan biaya ya menunjukkan kepada suatu golongan atau kaum tertentu hingga itu suatu suatu bahasa yang melemparkan suatu isu gitu loh suatu ayo dong pernyataan yang melemparkan gua tanya iya gua ini gua ini udah udah pengen loh udah udah mengosongkan diri untuk percaya ini buat Yesus loh sekarang mari kita mari kita telah bersama-sama tapi dari ayat satu ayo dari ayat 1 ayo silahkan silahkan Oke siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar berita yang kami dengar tentang siapa tentang Yesus bukan Hai siapakah yang buat memang Yesus harus pede harus pede tentang Yesus siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan Oh iya iya itu kan punya harus pede harus pede ya Hai yee giwa lebih saya mengisahkan tentang Yesus enggak ayo dong Hai lah itu yang kamu baca dari satu sampai terakhir itu kan nubuat dia tidak menyatakan alu buat tentang Yesus bukan spesifik itu nubu nggak apa-apa nggak apa-apa nos itu Hai tentang mesias Yesus bukan nubuat tetap mesias Oke sepakat ya kita sepakat berita yang kami dengar berarti berita tentang nubuatan Yesus yang akan datang Oke sepakat ya kalau orang perjanjian baru akan meregi wadah ini agak pede kita semuanya bro kita semuanya dari angle yang berbeda kita kalau melihat dari dari sudut pandangi saya belum ada nama Yesus iya kita pakai pandangan Kristen enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ayo semangat Tunggu dulu tapi kayaknya dari pera perjanjian baru angelnya orang Kristen melihat kepada Yesus jadi dua ini iya iya nggak papa ketemu di satu tim namanya mesias sip sip gitu oke namanya mesias ketemu satu satu titik ya sip Iya kita pakai pandangan Kristen aman lah kita pakai pandangan Kristen udah kita lupakan Yesaya ini orang Yahudi atau Yesaya ini nulisnya di jaman saya kita lupakan itu kita pakai pandangan Kristen ini orang Kristen membaca ya siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar beritanya orang Kristen adalah tentang mesias yang akan datang yaitu Yesus Iya atau tidak bisa Hai bisa Iya betul lah kalau dalam konteks Iya betul dong orang Kristen kan sudah ada ya betul lah cakep tapi kita akan konteks Yesaya udah nggak beda-beda Iya pasti udah beda lah udah pasti beda ya saya orang Yahudi soalnya anda nah sekarang enggak ini enggak ini enggak memaksakan nggak memaksakan nah ini yang kedua nih kita mulai di sini nih kita mulai di sini nih maha karya kores mulai di sini gitu namanya dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Romawi bukan ayo ngaku Hai kok Romawi apa hubungannya dengan Romawi itu tidak berbicara yang nyalib Yesus Romawi atau Aram atau Suria yang nyalib Yesus siapa membacanya aneh bro dan kepada siapa kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan ya itu berbicara tentang ini kan berhubungan dengan penyaliban dong Hai iya nggak korelasikannya aneh bro kamu kamu memaksakan pikiranmu ke situ gitu loh makanya kita ini ini yang kalian tuai ketika kalian menabur ya saya lima tiga untuk Yesus baru ayat satu loh kita belum sampai nomor 10 ini loh aduh ya udah silakan siapa siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa jawab silakan kalau bukan Romawi siapa silakan Hai itu kan pernyataan apa pernyataan seperti tadi saya bilang mengelemparkan suatu isu itu tidak merujuk kepada satu kaum Hai letut siapa itu menuju kepada pronominal isu masalah apa ya kepada siapakah itu menuju kepada suatu subjek nggak Hai tidak dia tidak ditujukan kepada suatu objek lo tadi katanya menangguh objek saya gua subjek kepada subjeknya tadi katanya Yesus berarti ya terkait dengan orang Romawi bulu hi 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 Hai Ayo dong amis kita lihat ini saya jangan kita lihat inggirnya orang-orang perjanjian yang baru jangan begitu caranya lu tadi katanya kita lihat tadi perspektif Kristen kita mulai dari perspektif Kristen tadi di awal sekarang kenapa malu-malu Hai bukan malu-malu kok kamu ya MPD ayo nggak nggak nyambung gitu loh karena itu bukan pernyataan jadi kepada siapa tidak tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa kalau gitu kau Aduh itu pertanyaan ini baru satu dulu kita belum kedua ketiga keempat ini itu itu pertanyaan nanti ayolah jawaban itu pertanyaannya pertanyaannya pertanyaan tanya ya saya 531 berakhir dengan tanda tanya jawaban dong ada ini kamu kamu lucu gitu setiap apa itu harus di enggak itu satu gua bukan lucu humoris gitu loh satu gaya bahasa gaya bahasa Oke iya lu tidak tidak tadi gimana waktu tiktok gimana sih semua menyaksikan ya ya saya tadi tadi kita bilang ya saya lima puluh tiga satu perikop itu untuk nubuatan Yesus cek aja dari ayat satu katanya kita baru ayat satu kita buat aku bilang itu untuk keadaan Israel secara menyeluruh maksa ke Yesus sekarang susah kan halo 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 itulah dirinya karena tanda mengakui bahwa bahwa tangan Tuhan itu katakan kepada Romawi yang yang membunuh nanti Yesusnya Halo bukan bukan tangan kekuasaan Romawi yang dinyatakan Charlie keturunan Pak Charlie ya berarti bukan ke Yesus kalau ini apakah kekuasaan Tuhan dinyatakan ini maksudnya tangan kekuasaan Tuhan ini apa adalah kemahkuasaan Charlie Charlie di berkuasaan dia enggak gini aja Pak tidak sedang menunduk Pak Charlie ngambil pendapat dari siapa jangan asumsi Pak Hai ini tidak menunjuk kepada suatu kaum atau menyalahkan suatu kaum enggak itu kayak apa ya saya bilang itu kayak pernyataan pembukaan supaya orang supaya menggelegar gitu loh enggak menggelegar keadaan Yesaya 53 itu itu karya Tuhan semuanya mesias-mesias datang pada mereka ya keadaan mereka pembuangan kita berbeda-beda mereka bukan ke Yesus itu lebih clear kalau saat itu hanya persennya saya tadi berusaha menolong anda gitu sekarang Anda dipaksa untuk berdatang nggak bisa kan lanjut yang nggak nyambung karena memang itu tidak menuju kepada bangsa tertentu itu pernyataan pembuka untuk menarik perhatian gimana ceritanya ini anda katakan itu untuk Yesus sementara penyaliban penyaliban itu adalah karya Tuhan katanya berarti harus dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang yang terlibat dalam penyaliban diantaranya Romawi kan gitu nomor 2 dan mulai baca nomor 2 sampai seterusnya kalau pernyataan cara anda ngeles ini menjadikan orang bayamualap nanti semakin oleh tadi dari ayat satu katanya sekarang saya satunya maunya di skip justru lucu mendengar itu kalau lucu kalau lucu karena produk-produknya ketanya kepada saudara-saudara Hai saya juga lebih selesai jurus ini yaudah ini satu kita skip ya mau mulai dari dua mau mulai dari dua nanti kalau misalnya di dua nanti gimana-gimana kita mulai dari tiga aja kita mulai dari empat aja gitu-gitu lagi bro kalau dua ini sampai berapa banyak banget bro baca yaudah kita dari dua ya kita dari dua ya kita bahas PR aja perologi tersebutnya gimana maunya gimana ini sampai pagi ini iya maunya gimana maunya maunya gimana maunya maunya gimana pagi aja itu dibahas satu-satu kan saya sudah kita sudah ya udah ya udah kita langsung bahas secara keseluruhan deh terus kesimpulannya apa secara keseluruhan ini coba pengen tahu Oh iya kan tadi sudah dibilang berulang-ulang dengan baru Zuma bahwa kesimpulannya ini menguatkan tentang mesias yang akan menderita itu busa dan dia menderita yang menderita tapi karena Oke kita karena umatnya untuk pembebasan atau keselamatan umatnya itu poin Iya oke oke boleh nggak gue tambahin begini mesias yang tidak tampan dan menderita boleh nggak ya boleh silahkan masalah boleh ya oke sip boleh nggak gua katakan mesias yang tidak tampan mati tertikam dan menderita boleh nggak Hai silahkan masih sekarang masalahnya ini ada di sini masalahnya ada di sini ya saya 53 nomor 6 yang disalib itu orang tersesat Hai loh kok orang tersesat ayat 6 dibaca 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 saya baca ya ayat 6 kita sekalian sesat seperti domba ya kita sekalian sesat seperti domba Mas selamat datang di sini kita mengambil mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian kok kamu pemahamannya beda bro kepadanya kejahatan kita sekalian terus masalah kejahatan kita kejahatan kita kejahatan kita apa dibilang di frasa awalnya Hai ya kita sekalian sesat seperti domba mas selamat datang di kebenaran bre sendiri tetapi Tuhan telah jadi dia ditimpakan kejahatan ah nyanya ini apa sih gimana pahami nyanya itu siapa iya nyanya tuh anggap Yesus nyanya tuh anggap Yesus kejahatan kitanya sesat Yesus ditimpakan kese Hai apa keseh Hai kepada kesesatan kawanku susah banget dijawab itu kau 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 gitu ya susah banget nih aslalu gimana sih Hai tetap menimpakan kepada Yesus kejahatan kita kejahatan kita tuh apa kejahatan kita Ayo kita dong jujur ya kita sesat bro kita sesat seperti kita sendiri-sendiri akibat kesesatan kita itu ditimpakan kepada Yesus Aduh kamu sepertinya gitu banget sih gue bingung kalau misi cocok-cocok udah 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 iya gue jadi ketawa-ketawa ya memang gue bawainya humoris gitu karena Yesus libat tigat itu halo juga Pak Charlie udah ya mau berkosa apa yang mau berkosa lo kejahatannya apa kesesatan kesesatan ditimpakan kepada siapa kepada Yesus kelar perkara apalagi Hai Astaga pahami lagi kemana dibawa bre yang main dulu deh oke udah ya udah gua juga ganti apa silahkan gunung atau bahkan nih para sedikit aja pautensi pautentik serhat dulu sejenak itu dipelajari dulu sebentar Pak Charlie dipelajari lagi tarik nafas pelan-pelan ya dipelajari brother itu itu bahasanya tadi itu iya udah 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 iya Oh ya begitu oke siap Oh belum lanjut tolong anda buka QS 1040 oh topik baru topik baru topik baru yang tadi udah ditutup ya saya lima tiga mau topik baru dia kasih aja kasih biar-biar ini jadi jadi PR dulu jadi punya Yesaya ini bukan untuk Yesus ya Oke ya sepakat ya kita ya atau gimana nih ada 222 jangan begitu loh nah sekarang Pak Yesaya 53 diskusi Yesaya 532 coba Bapak baca sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahannya itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdua untuk pemberontak-pemberontak nah sekarang tolong Bapak cari sebentar sebentar sekarang tolong Bapak cari ya baca semua Injil Kanon lalu cari sampai ketemu ada atau tidak ada catatan dimana disebutkan bahwa setelah setelah peristiwa penyalibannya Yesus menerima hasil rampasan ada nggak itu yang tertulis haraf ya banget bro loh tahu bahwa orang-orang besar dan menerima pula hasil jarahan nah ini masih entah dari siapa udah hidup lah silahkan Bapak cari tempat yang tertulis katanya Bapak nubuatan cuja tapiiera capitum ya cari dulu Pak coba cari dulu gitu kan Three toilet Oh enggak ada Ualler berarti bukan untuk jadis bagaimana atau masing-masing lupa setelah diminta bapak nggak bisa tunjukkan data nangisa ini aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan oke oleh orang-orang kuat sebagai jalan Bang otentik selesai sejelas dia tidak bahas yang lain sebagai data yang saya minta ngosong jelasin ngapain bapak dijelasin kok eh udah dibantu begitu lucu 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 gimana yang ya yo ya setelah saya minta Pak ada atau tidak catatan dimana disebutkan bahwa setelah peristiwa penyeliban Yesus sesuai yang tertulis di atas itu ya Yesus menerima sirampasan menerima sirampasan menerima pula hasil jarahan ya mana Pak ada nggak itu terlisah dengarin ya katanya dibuatan setelah diminta nggak ada waduh bapak para nih gimana sih tunggu dululah jadilah siapapun yang terjadi saya itu bukan ke Yesus ya nggak usah lah iya setelah itu banyak orang-orang pembesar-pembesar raja-raja tuan-tuan takluk kepada pemberitaan Injil begini aja saya baru ngomong ya sampai sekarang pun begitu banyak berdua dulu nih berada topik nih penguasa-penguasa yang yang berada di dalam riman ke kristener yang bangun eh penebusan itu jauh tentik-otentik-otentik otentik sahabatku otentik ya tadi ya tahan dulu ya soalnya ini Abang Charlie tadi ya ada Abang Charlie tadi ada yang mau keluar takunya setruk nggak keluar-keluar udah tua kesian suaranya udah ini Hai Salah dulu ya buku-kelu bukan dulu sana terakhir sebentar eh Pak Charlie terakhir yang mau saya lalu Pak Charlie sedang lebih sekali ya 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 terhari dulu silahkan cek cek yoi kawan terakhir dulu ya saya ya ini bertanyaan sederhana nih lihat sebentar Pak Charlie Apakah Yesaya itu di jaman saya apapun di sana sudah terjadi atau akan terjadi lagi saya ulang ya di jaman Yesaya itu itu ngomong disana belum terjadilah saya belum tanya saya dengarin dulu supaya kamu nggak salah jawab di jaman Yesaya di jaman Yesaya Apakah di sana sudah terjadi atau akan terjadi ah sudah terjadi B sudah terjadi akan terjadi ya sudah pasti akan terjadi lah itu kan buat kamu pertanyaannya kembali kalau disana ada kata telah lahir itu sudah terjadi sudah lahir atau belum lahir itu present continuous stand up hahaha 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 mulai tutup salah Allah wakbarate kayak wati balik ini paling gampang lo ya ya saya 95 ya lahir di mana Bro Hai apakah disana ada kata telah lahir disana ya ya saya 95 aja deh atau 96 disitu ada ketatat telah telah lahir pertanyaannya telah lahir itu sudah lahir atau akan lahir saya berapa 96 96 pasal berapa pasal berapa pasal berapa ya saya 96-99 sudah belum cuet 40 tuh tuh belum belum Hai sembilan nomor lima hehehe sahabat-sahabat nanti Bapak dengan saya habis ini ya aku bersumpah nanti dengan guruan ini dapat kecepatan nanti karpet merah karpet merah buat Pak Charlie menghadap kepada Gurunda Oke Pak Charlie diem dulu sejenak menyaksikan nanti karpet merah terhadap Gurunda Oke Pak Charlie kematian lanjut kalau sampai nah ikutnya kalau lu tahu bisa di YouTube janganlah orangtua jangan diketawai lah Enggak tadi bukan dia yang saya ketawai bukan itu bukan dari kaitan dengan bahasa ya dia merepet pakai bahasa Bugis itu yang lucu gitu bahasa Bugis yang lucu istilah ini istilah kampung kayaknya masing-masing lah ya Pak Charlie habis ini apa ya sabar ya coba tentu ya saya baca dulu biar kita jelas ya sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai ini nubat kepada Yesus ini ya pertanyaannya soalnya bro dengerin dulu sebab seorang anak telah lahir untuk kita disini Yesus sudah lahir atau belum lahir Oh gini penjelasannya jadi gaya bahasa gaya bahasa gaya bahasa Yahudi berani itu ya itu bisa le seperti itu menyatakan sesuatu telah sesuatu itu telah terjadi walaupun setelah terjadi karena apa karena suatu kepastian ini nanti pelajari deh ini ada memang jadi gaya bahasanya mengatakan telah karena apa ini dianggap sesuatu kepastian yang pasti terjadi yang tidak ada lagi yang akan menghalang-halang pokoknya sampai coba eh tetapi telah tetapi sampai congor lu berbusa semakin banyak lu omongin sama ngilu diketawain orang loh karena sudah jelas disana bro 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 sudah jelas disana itu itu sudah lahir telah lahir udahlah iya itu gaya bahasa majas dalam bahasa lagi maju lagi ini terlalu mewah setelah walaupun baca hiperbola ya Bang terjadi apa-apa tuh mati lahir kalau gaya bahasanya belum lahir ya enggak coba kita cek orang-orang lagi tapi Bang Andi tadi udah bilang gitu sebentar sebentar iya sudah jelas bahwasannya kata Bang Bang Oten itu itu majas hiperbola kalau baca Jakarta nya lebay Oke baik kalau diam aja sih kita tindak ke satu bawahnya ya tapi itu semacam udah 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 selesai tuh lambang pemerintahan lambang pemerintahan di atas baunya aduh itu apakah Yesus pernah memegang lambang pemerintahan di atas baunya dimana besok nanti kamu tanya lagi di mana besok oke oke baca bertindu iya bangna steng banget enting Bang maarsteng banget enting sahabaku izin dulu ya izin dulu ya Oh ya thank you ya blader siap istirahat dulu silakan untuk bacari silahkan mohon maaf ya siap ya berada ya terima kasih siap-siap mohon sama-sama aja lagi sama-sama sama-sama ya sama-sama ya sama-sama ya kemana-mana dulu sama ini lupa Charlie sabar-sabar Charlie pingsan beda nolongin kalian jangan keser keras-keras lah ke orang tua ya enggak hahaha emang banget entik ini agak lucu orang emang nih terima kasih sahabat kode entik Selamat malam semoga Tuhannya Yesus memberkati nanti kamu mau tunjukinnya Tuhannya itu dimana itu siap-siap siap-siap namanya ke-740 enggak di baca-baca nih aku rendah tanah kesih oleh manek-manusia mama-manusia sinatur itu usia nah iya tanya kesih ya Pak sgf dikit-dikit sebelum Charlie kita operasi jakun ini aku mau info-info dulu aku aku baca iya 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 nanti kesitu bro Charlie sabar dikit-dikit ya aku baiklah dikit ya aku baik-baiklah dikit silahkan lanjut lagi kawan ini kita sudah mulai makin mendekati ini hamin dua minggu eh 11 dolar ya hamin dua minggu halal bihalal agung Makassar yox ayox yang ingin berangkat di save the date ya 30 Juni sampai 2 Juli dan untuk yang keberangkatan kapal itu kumpul di Surabaya 26 27 kita berangkat 29 kita nyampe gitu nah yang ingin berinfak visabililah untuk acara Makassar silahkan ke rekening yayasan MMCI di deskripsi Zulkifle M.A.B.A.S. yang ingin berinfak amal jariah untuk keberangkatan para mujahidin silahkan ke rekening triunseler comment center yang ada di channel deskripsinya itu saja Mari kita ramaikan kapan lagi ketemu guruda bre one life time one life time itu saja ya Pak cekan silahkan yang mau ikut selanjutnya Charlie Iya eh Mas Oli Mas Oli tikei ya aduh bangandi saya saya telepon bangandi ya kalau memang udah dekat nyampe ya oke oke sip ya ya itu aja ya kawan-kawan lanjut-lanjut siap aku pamit dulu ini ya Rewelle orang rumah yuk 76 yuk berundah bangandi akhir-akhir akhir-akhir sidik okst dan kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sekarang sekarang lho takut Astagfirullah takut takut iya apa sih dia aku takut apa sih sih ditanyakan gua apa sih ditanyakan aku QS apa QS apa apa nak eh apa anak-anak ya tadi dia bertanya tentang apa surat ah 70-40 Gurunda ya 70-40 apa Oh al-al-al-al-ma'rich Oh al-al-ma'rich QS 7040 ya dengerin ya dengerin ya dengerin dengan bismillahirrahim Oh yang bersyukur ayat ma'ukul umri minhum ayyudah khala jannah tana'in kalla inna khalaqnohum imma ya'lamun saya nggak ngerti saya bahasanya 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 khususimu birabbil masyariki wal magharib inna laqadirun maka aku bersumpah itu ya oh ya betul maka aku bersumpah demi Tuhan dengerin dulu Bang ke orang-orang kamu aku bersumpah demi Tuhan siapa aku bersumpah demi Tuhan yang siapa dengerin dulu alhamdulillah aduh bapak ini maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari bulan dan bintang sungguh kami pasti mampu gitu nah ketika Allah bersumpah Pak sumpah Allah di dalam Al-Quran itu ada yang disebut kasam ya ada al-muk al-muqsam bihi kemudian ada yal-muqsam alai ada juga kasam zahir dan seterusnya jadi Allah itu bersumpah untuk meneguhkan kemudian dan kebenaran daripada apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim apa masalahnya enggak begitu nah iya terus-terus apa yang sumpah aku disini adalah Allah Yes Tuhan yang mana buah bukan gitu hahaha bukan begitu jadi gini jadi gini 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 ayo ayo dalam surat di dalam Bapak yang bertanya saya jelaskan itu kami lagi ada kata kami lagi siapalagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 diterangkan begini Bismillahirrahmanirrahim walillahil masriku al-maghrib wainama swallu la ilaha illallah kalinya Allah sama wajabullah innallah hawasiun alim dan milih Allah timur dan barat nah tadi yang dikatakan di dalam ayat itu bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat timur dan barat betul iya nah siapa itu siapa itu tadi siapa ya siapa itu walillahil masriku wal maghrib siapa itu Allah sama ketika saya berkata gini Pak kepada anak saya saya bercerita kepada orang yang ada di kantor saya begini gini saya saya mengatakan demi orang tua anak saya nah siapa orang tua di sana dia berbicara yang berbicara Pak ini jelas orangnya beda kok kerap izin izin gunda izin gunda yang dia mau pertanyakan yang dia mau pertanyaan itu antara 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 kata aku dan kami itu oh iya iya jadi di Islam itu aku punya begini aku bersumpah Hai nanti di jawab satu-satu Pak ya tentang kata sumpah dan kata kami selamat selamat iya jadi gini Pak Charlie Bapak bertanya yang tahu tentang Al-Quran kan kami gitu ya kami punya tugas yang baik tahu iya itu pun saya bak yang tahu tentang Alkitab adalah kami bak bukan anda iya Pak iya tapi kan tapi kan saya paham original teks kitab saya anda bisa begitu saya bisa begitu juga kan anda bisa anda anda bisa tanya-tanya bitok anda bisa kemudian anda bisa original teks kitab anda Hai aduh Bapak Aduh Bapak ini Aduh Pak Anda salah bertanya gitu pertanyaan-pertanyaan di dalam Ibrani enam nomor 13 atau kejadian dua-dua yang ada cuma salinan yang pertama Pak mungkin ada kekauan-kauan ini balosi kayaknya Bapak ini habis melalui nih pelek sepeda Pak ya karena Bapak bicara terlalu besar bahasa Bapak terlalu besar terlalu tinggi hujatan Bapak terhadap Al-Quran tapi Bapak nggak ngerti di kejadian 22 nomor 16 aku bersumpah demi diriku sendiri itu wajar Tuhan bersumpah dengan demi dirinya sendiri itu wajar kenapa 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 ada 70 70 40 kenapa ada mah ada kok kan sudah dijelaskan walillahil masriku wal maghrib yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah yang bersumpah di dalam surat al-ajar ayat al-adhu aku bersumpah demi 40 itu itu juga adalah Allah sumpah demi Tuhan bukan aku bersumpah demi diriku sendiri bukan kalau saya mengatakan Pak Pak kalau saya mengatakan aku bersumpah demi Bang Suma itu maksudnya apa boleh enggak ah Bapak Tuhan bersumpah dengan berjumpah demi Tuhan kalau saya bersumpah misalnya saya berjanji atas nama Bang Suma bisa enggak beda kalau Pak Charlie itu bersumpah demi babi baru dia tercocok jadi saudara kemudian Pak Charlie terheran ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya tetapi kemudian ketika Tuhan bunuh dirinya itu anda tidak heran aduh Bapak hahaha beratkan katanya katanya tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Bapak Yesus berapa Tuhannya Kristen satu yang dilahirkan oleh Maria siapa Tuhan yang bunuh Tuhan anda siapa Tuhan Tuhan bunuh Tuhan boleh Tuhan bersumpah demi namanya sendiri nggak boleh saya terangkan Pak anda duduk cantik ini ini pertanyaan bagus dua orang waduh dua orang yang berbeda terus ada kata kami lagi jari-jari aja dia menjelaskan web ini Pak Ustadz carlist apa maksudnya apa maksudnya silapkan Pak Ustadz ayat bakul Pak Ustadz aduh Bapak ini gimana sih hahaha boleh saya jelaskan pertanyaan bapak hahaha hahaha itu makanya Bapak kena struk ringan karena begini Sarap Anda itu putus sebagian besar di otak kiri anda sehingga makin berat dalam keadaan struk pun anda masih menghina Coba saya enggak saya enggak bayangkan waktu anda masih sehat ini sudah struk sedikit lagi bau tanah masih kayak gini cara anda Bang Bapak Jawa bukan syaratnya yang putus tapi koplingnya iya anda bertanya anda bertanya tentang kitabnya umat Islam umat Islam menjelaskan tapi cara anda begini ayo buat teman-temannya dibawa coba lihat semuanya buat teman-teman dibawa tolong semua kakeknya dicek di rumahnya masing-masing ya siapa tahu diantara kalian kakek kalian yang di atas sini tolong ya coba dicek kakeknya dilihat semua mati-mati coba Bapak pacar nih pacar nih kalau boleh saya tidak tahu umur pacar nih berapa udah deh udah deh kalau boleh tahu eh kalau boleh tidak tahu coba Bacar nih berapa sudah dengan keadaan kayak begini masih juga udah masih kayak gini kedua-dua gigi depan sisa berapa Bacar nih gigi depan nah sengit tomatoyai anu cahaya aju tunuku neraka tuh ya rasa teman-teman bahasa ya orang itu cacingan di perut dia di kepala cacingnya ini ini bagus saya udah deh Bapak bertanya kenapa enggak diisinkan kita umat Islam ini menjelaskan kenapa belum lagi bersumpah demi buah-buahan yang terhormat sumpah lebih jelaskan tadi bahasa menjelaskan Astaghfirullahaladzim ini bersumpah demi ciptaannya Aduh gimana nih aku sebulan atau usah kalah itu memohon lah kalau wala kuwata illa billah sumpah di dalam penjabaran Al-Qur'an itu berbeda dengan sumpah manusia Allah bersumpah itu untuk menegaskan kemudian perkataannya di dalam Al-Qur'an aku bersumpah dengan hari kiamat itu juga ada maka demi Tuhanmu itu juga ada wal-asri demi waktu juga ada demi buatin juga ada memang kenapa lu ala kalau alami cari dirinya siapa yang bisa mengganti dia mau ngomong-ngomongin satu saja saya stres apalagi cukup dua jangan ditambah-tambah diperkataan Bapak ini jangan ada tambah-tambah juga yang lain eh jadi pada latas semua Pak Charlie di dalam kitabnya umat islam itu Pak Allah itu bersumpah dengan makhluknya boleh bersumpah dengan apapun boleh tapi eh lu caranya sabarlah Bapak ini Tonton mana Bapak ini udah dikasih silahkan sama Bang Zuma kuruna kok masih ngomong-ngomongnya Pak Charlie kemudiannya Pak Charlie minum dulu Pak Charlie minum dulu bapak ini bapak-bapak bersumpah Allah bersumpah Allah bersumpah demi makhluknya tidak boleh tapi Allah mati untuk makhluknya boleh gitu ya Pak ya eh barusan saya dapat informasi ya ternyata ini Pak Charlie keluarganya keluarganya sendiriannya udah bosen jangan sampai diaבר soalnya jangan jadi olokan nanti Bapak ini jangan Pak udah aku belah ya di alo aja Ia jadi Tuhan kami bersumpah demi makhluknya Tuhan anda mati demi makhluknya gitu ya pikirkan juga pikirkan juga Tuhan anda mati untuk untuk makhluk ya 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 pikirkan juga ada Tuhan mati untuk makhluk ya itu apa ya ada ada yang punya biji kedonong enggak supaya dia masukin dulu biar dia mendengar dulu masani balau Tuhan bersumpah untuk menguatkan dirinya ayatnya pernyataannya untuk mengingatkan kepada manusia salah katanya tapi kalau Tuhan yang maha hidup mati untuk makhluknya boleh ayo siapa yang mau naik udah udah diskusi baik-baik banget ini kembali di produknya iya yang ada di Youtubenya judul kiplema bahasa di selebis channel kita tutup tutup dulu ini habis ini kita akan live lagi kalau ada topi yang lebih menarik lagi begitu ya sekali lagi kami di sini mohon maaf atas segala hilap kalau ada kira-kira bercanda kami yang menyakiti siapapun kami mohon maaf yang sedangkan kenapa kami berbuat demikian karena ada seseorang yang namanya cari membuat kita lawak-lawakan dikit lah nggak apa-apa ya kalau bicara utama itu sih terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Oke untuk yang untuk untuk yang kedua saya channel channel YouTube as Gurunda Siddiq dengan Arrasid yang disaksikan di alam Barca channel YouTube Asyid dengan Arrasid yang disaksikan di alam Barca kami tutup dulu kami tutup untuk tema ini sambil nunggu yang menyaksikan di alam Barca yang menjaksikan dalam Barca ya silah-silah silah-silah ilai-ilai-ilai kuatai lebih lah baik sahabat sekalian ya hahaha jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pernyataan saya barusan kalau itu merusak tatanan persaudaraan kita ya itu disebabkan karena terapi aja ya supaya teman-teman yang kalau sudah sakit sakitnya juga itu sudah sakit kayak begitu ya janganlah naik di dunia debat karena orang biasanya kena penyakit begitu karena tensi nah kalau naik di tempat debat kayak begini tuh orang punya tensi tuh naik turun ya terbukti daripada anda sudah selesai nafas bicara mau nyata mengucapkan satu kata sudah pada tidak tempatnya kayak gitu mau menyebut rusak tapi anda bilang jongah itu tanda-tanda penyakit itu itu-tanda meja nya R Uru Sasa jongah kau kudetan nyarang hahaha 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 itulah makanya saya bilang jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang masih ada gangguan psikis atau fisik jangan dulu ikut dialog dan saya mewakili teman-teman di sini kepada teman teman-teman yang ada di bawah di typing 1450.000 orang mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungannya begitu juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan komal kita ini terima kasih banyak kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kesehatan umur yang panjang kemudian anak yang soleh dan soleha terutama urusan kita yang baik diicaba dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan untuk dicapai tujuannya akhir kalam dari kami subhanahu wa bihamdi asyadu allah ilaha ilaha anta astagfirullah kawadu huwilai salam tauhid salam satu Tuhan jayalah Islam ku jayalah Indonesia ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maafkan tulangku pak Charlie hahaha hahaha tulangu huwilai salam lagi beskita punya ini apa siaran itu ya iya ya Allah yang menyaksikan channel gurundah sidik daerah sipiala bersama barca murid tutup dulu nanti bisa disaksikan lagi kalau ada lagi yang naik soalnya Aduh kalau udah kalau udah begini modelannya formasinya gimana ya enggak enak juga bilangnya sekalian tidur kali wasing ada enggak pos-posnya lagi enggak lagi setelah ini Oke siap selamat malam Bapak Faris 15 dan jangan lupa juga ya ini iya setelah saya motor-motor itu sih ya motor ya siap ya mau diskusi silahkan naik saudara-saudara Kristen yang baik hati Mari kita diskusi secara baik-baik dan benar biar semuanya tuntas nggak ngerti ngomong apa Toyota tomato Rio Lota ya selamat malam selamat malam Pak Paris Pak Paris 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 152 angka ada berapa yang minta naik itu 19 oh dipilih-pilih aja namanya yang ada unsur-unsur jordan 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 coba jordan terus apalagi jordan itu bagus raja Oh jorda jangan kalau rambai nggak enak tapi nggak nggak apa-apa kalau mau diskusi ada gurunda bisa baik baguslah ya kalau ada gurunda enggak masalah eh kok si Martin Martin kemana ya istirahat dulu saya Oh iya 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 istrat gak dulu saya kalau ada yang bunda mau naik diturunkan aja dulu saya banyak kemarin itu ya Martin Martin itu udah bisa eh apa ya menghapal surat-surat pendek lho udah bisa sholat ya Alhamdulillah ya itu yang cerdas itu tapi jangan hera nanti tiba-tiba pacar jadi imam di istiqlal terpasah saya jadi wakil tindal wakil kepala penitipan sendal bangdi insyaallah kalau anun saya hubungi abang dia sesuanya saya nggak tahu lokasi lokasi acaranya itu gurundanya nanti saya jemput dipilih agama Kristen yang berdiskusi silahkan naik saya tanggal gimana yang mau mualaf di gaji ya tanggal 30 rencana suhu kan itu jam 2 malam berangkat subuh pagi Makassar gitu saya udah telepon sih eh dia jemput udahlah jadi jangan direpotin Bang Juma lu pada di jemput pokoknya lu mati yang kalau enggak enggak tempatnya itu yang enggak tahu itu ini bantidik eh nanti lihat itu lihat tiket pesawat kepalu berapa nanti saya langsung kepalu nanti kita bareng-bareng ke Makassar nya terpapak tumpuk makamah cendek-cendek iya iya enggak papa jalan-jalan toh enggak sekalian itu Gurunda ya mau biar bisa Sherlock ke Gurunda itu loh Aramalino Oh iya iya Insya Allah itu masih coba ya Oke sebelum bilik-bilik iya sebelum bilik-biliknya iya sender sekarang kan setelah ini yang mudah kok sudah dimaksud nanti di kabari aja karena kalau dimaksud siap siap-siap seplop itu supirin abang abang bazuma tenang aja saya tutup bandara nanti nggak saya udah telepon ada temen saya beliau di gubernuran beliau udah sampai jemput kok tenang aja Masya Allah gubernuran bener-bener sudah diumumnya itu pasar Bini bener-bener belum belum belanja apa oke ini jangan lupa ya di disaksikan juga di live saya di muwala permane TV di share kan juga secara live di muwala permane TV di mana itu di alam bakar oke yang namanya semil ini tadi yang katanya mau masuk Islam silahkan semil Masya Allah iya bener Mbak selamat malam selamat malam iya malam semalam ya gini Mbak aku gini ya Mbak ya penggian dari komasmen di rumah aku penasaran sama ajaran-ajaran Islam kok bertentangan banget sama Kristen bertentangan terus saya pelajari saya sepelajari mulai dari kecil sampai saya tapi saya masih belum bisa menerima adanya satu apa ya kayak macam satu roh kudus apa satu suatu kebenaran yang ada dalam kehidupan saya Pak gitu karena karena kenapa kebanyakan ayat saya dengar itu dimana Yesus ataupun bisa dibilang yang Nabi Isa alaihi wassalam itu ya dibilang itu disebut sebagai Tuhan Nabi Kristen itu yang saya pertanyakan sebelum lanjut Pak Ismail Kami Kilo ini agama apa sekarang? kenapa? agama apa Anda sekarang? sekarang mau masuk Islam iya maksudnya agamanya sekarang apa? agamanya sekarang apa? nasrani agak Kristen Kristen apa? di KTP lah protestan oke mungkin Bang Jumah bisa kasih pencerahan silahkan Bang sebentar dulu oke sebentar dulu oke sedikit Bang Handi saudaraku Bang Smile Smile CK untuk teman-teman juga di bawah ya tolong dijaga ya yang sudah mungkin yang sudah sering dengar karena memang banyak kejadian-kejadian ini bukan nyambang intimidasi ya saudaraku ya Bang Smile ya kalau memang nanti Bang Smile mohon maaf apa? domisi ini dimana sekarang? Jakarta Utara Jakarta Utara saya pribadi di Jakarta Selatan Bang Handi di Jakarta Pusat nanti bisa DM-DM-an dengan Bang Handi nanti bisa DM-DM-an dengan Bang Handi mohon nanti untuk cross-check KTP-nya seperti apa bagaimana untuk saat ini kita diskusi aja dulu untuk ada Gunda Bang Zuma di sini ada Gunda Sidik ada Profesor Handi silahkan ya Bang ya saya langsung masuk ke intinya bro semainya Anda sekarang masih Kristen begitu apakah sekarang ini Anda enjoy apakah Anda enjoy menjadi seorang Kristen? kayak sama semacam kayak semacam gini Bang apakah semacam macam apa Bang? canggung gitu selama saya banyak gini dapat Tuhan Yesus terputus-putus adalah banyak itu menyatakan dia terputus-putus diulang Bang diulang terputus-putus signalnya merah bisa cari tempat biar nggak merah signalnya ya terusin gimana Bang Smile Smile Halo Brother Smile eh apa suaraku yang hilang? signalnya signal sabar aja signalnya smile tadi jawaban terakhir dia agak sudah mulai canggung apa mulai ingin mencari ya ada sesuatu yang yang dia cari begitu jadi makanya sebelum kita edukasi kita tanya dulu masalahnya apa gitu jadi studi kasus ini kita harus tahu dia masalahnya apa dulu gitu baru kita memberikan edukasi mau dia menerima ya mau ngomong-ngomong gak masalah kan gitu jadi sebelum lanjut dokter sebelum lanjut best kamu adikadi biasanya stop kamu sebut sebelum lanjut bang sidik bang sidik itu maksudnya apa punya oke teman-teman ini akun hasti itu akun saya yaitu akun saya nanti kalau dia kena peringatan tolong di follow ya tolong di follow jadi kalau akun besarnya kena peringatan kita bisa live ini akun hasti itu nama saya tolong di follow itu akun yang ketiga soalnya akun yang pertama sudah lenyap ayah akun yang kedua lenyap ini akun yang ketiga tolong di follow ya terima kasih lanjut semua di follow ada seribu follow tuh hasti yang ada di situ hasti belum ada seribu bang masih 400 iya ini ada seribu yang nonton maksud saya ya segera kan gini dulu gimana kanar ada sih senang kali ngara tomat untuk teman-teman juga abis market agak oleh kotaku bang oke lagi arasid arasid yang ke-18 ini tolong di follow siapa tau bisa open camp lagian juga gak guna sih open camp gak pernah open camp ngasih dah semayang udah semel udah balik lagi smile sudah mendengarkan dengan baik brother hilang lagi ada ada ini kali ada data yang mau dibacakan gak signalnya hilang-hilang signal dia itu sama dia ini kasusnya seperti kayak apa martin siapa sih namanya kemarin itu martin ya martin martin iya dari oh martin iya hampir sama dengan ini dia sudah mulai bingung gitu loh aduh kepentau nanti naik lagi jaringannya mental tuh eh coba naikin saya pulau 3 menit atau 23 menit disuruh follow yang saya pulau itu supaya bisa batalik batalik lagi rekamannya dong udah siap jangan lupa di follow aku janji mau ayo yang lagi diskusi ini pakai besok gue beli HP 6 biar bisa penuhin disini akun gue sebuah teman-teman di follow supaya bisa open game kalau live ya yang oh iya kalau iya betul kalau saya full ini emang sering open game dia buat kasih data kalau gua kan cuman modal cocote jadi enggak pernah agamanya open game saya pula agama Kristen yang berdiskusi silahkan naik jangan dupe isti jadi kalau akunnya ini kena peringatan aku bloki kalau enggak salah saya pula ini adalah saya pula ya iya iya benar benar bang andi di follow ya janji mutar we sandre kamu beli tadi yang mau tanya islam mana ya itu lagi nanti 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 dapet charlie boleh iya dure charlie riko aja lo mamak kone lo selamat selamat malam teman teman semua saya rico ferdinand selamat mati lanjut bang riko assalamualaikum ya waalaikussalam warahmat sobat teman ingin manduk bang halo semuanya assalamualaikum semua alaikumsalam letak ikan tenggiri tiktok pulau belitung pulau sangat enak banget itu pakai cukak segala ya ikannya sangat enak banget ikannya legur gimana gitu ya terus ada pastel mini abon tenggiri juga enak itu buat teman ikan tenggiri pelatih ikan tenggiri stik cumil lada hitam dan sebagainya lihat piti saya yang berminat silahkan follow saya terlebih dahulu lalu WA saya ada di bio ya bang cuma tolong ditambahin adik sudah hafal adik sudah hafal tadi teman 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 semuanya teman teman semuanya jangan lupa di follow ricoverdinand disitu ada nomor nomor handphone nomor whatsapp bisa langsung di whatsapp untuk alamat lengkapnya untuk pengiriman melalui lion parcel semuanya amanah insyaallah sampai di tujuan halal oke teman temannya halal insyaallah 100% ini usaha rumahan kami kami membuatnya dengan ikhlas kami juga membuatnya dengan bahan bahan yang berkualitas bang zuma sudah pernah mencobanya insyaallah enak dan silahkan teman teman sudah sering begitu memang iya bang rico ya begitu kan bener kan iya begitu teman teman silahkan iya terima kasih ya terima kasih pengumuman pada salam ada pengumuman tadi ada ibu-ibu dari luar negeri dia memborong makanan saya alhamdulillah enggak sekalian dengan pabriknya bang enggak 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 sekalian sama orang ya ya borong sebanyak 5 kg wih mantap terus ada ibu-ibu juga dia beli pmp 40 biji alhamdulillah alhamdulillah eh bukannya 41 biji 40 40 ya betul salah itu itu sudah plus cukak ya cukaknya itu manis pedas gimana gitu tapi cukaknya kemarin cukai yang dikirim masa bung kalau kelewa itu bareng impor itu dari indian dia maha matasi udah membantu masyarakat sama-sama sama-sama bang riko menerasa naik anu jika siapa pada tore keku mak balui tapi padaku milawi harus jangan bariko kalau begini jangan terlalu ini apa namanya tegas tegas begitu saya umumkan kepada semua yang ada yang mendengarkan disini baik di dunia apapun di akhirat umumkan kepada semua yang ada di kini saya sedang berjualan untuk menghidupi keluarga saya jangan menghidupi tidak 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 menelah namanya iya oh ya maka di begini 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 berjualan ee beneran berjualan ee cari ee cari ee bang riko bang riko izin bang riko dengerin dengerin ikutin hai guys saya lagi jualan saya lagi saya lagi jualan nih bisa dicoba kemarin gini ya pak jeluh kemarin sudah ajarin riko waktu dicoba bikin aja semacam tokopedia apalah begitu iya bikin toko sendiri gitu jangan biar enggak terlalu tiap hari gitu lupa itu jadi bang riko kami bisa bikin yang namanya keranjang kuning menyertakan jualan bang riko yaitu yang kemarin saya bilang loh bang riko karena dia meribu gitu bang riko oke guys untuk pemesanannya langsung aja masuk ke langsung aja masuk ke profilnya ke profilnya ke riko nya langsung disitu ada WA nya bisa langsung di WA nanti di check out disitu karena untuk pemesanan detail melalui layan farsell jadi tidak boleh salah salah sedikit ya karena layan farsell itu pengirimannya memang untuk jarak jauh dan harus detail karena kalau tidak itu bisa otomatis kembali lagi barangnya oke teman-teman untuk kode post segala macam itu harus lengkap yaudah Assalamualaikum Pak Jul terima kasih sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk tekan-tekan semua Alhamdulillah bisa diizinkan masuk ke sini posisi di mana Pak Jul posisi sementara ini masih stay dulu di Ponoroko Insya Allah besok habis subuhan kita akan berangkat menuju ke Jepara doakan lancar tidak ada kendala dan sampai dengan selamat di tujuan Alhamdulillah ketemu Moren Rizky dari Cerebon ke sana ya kita akan ketemu titik temu kita di Semarang di Semarang dari Semarang kita akan berangkat bareng insya Allah juga teman-teman dari Semarang juga sebagian juga ada yang mendamping kita itu laporannya Bang Andi juga teman-teman yang lain juga Bang Jumah yang ada di sini iya bang masya Allah tetap semangat jadi Assalamualaikum Bang Jumah Assalamualaikum 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 Bang Sudik semuanya rekan-rekan kusaiman Tadi Tadi sudah kita kontak-kontakan dengan para pengurus pondok pesantren tersebut sedang menanti kedatangan kita action kita pertama Mas Andi Mas Jumah yaitu untuk membuat MUU dulu tadi melalui percakapan konfren sudah ada kesepakatan tinggal implantasinya kita di darat iya iya nanti di darat kita akan data semuanya yang seperti saya bicarakan kita perlu energi yang cukup besar insya Allah pondok pesantren tersebut kami akan bentuk akan menciptakan Jumah-Jumah yang lain Hadi-Hadi Selebesi yang lain ataupun Kores-Koresi yang lain Sugi-Sugi Kristologi yang lain Hadi Selebesi yang lain kita akan regenerasi regenerasi karena kita kan sudah usianya mulai ujur ini sementara lagi kita akan dipanggil sama yang maha kuasa lah dengan Allah Tuhan jadi harus kita persiapkan ini generasi penerusnya kita akan ciptakan Kristolog-Kristolog baru untuk menghadapi pemurtatan-pemurtatan semakin hari semakin masif ini mantap itu rencana-rencana kita ini dukung gerakan kita ya teman-teman insya Allah atas doa teman-teman semuanya tim kami sudah mulai merapat ke Jepara insya Allah doakan hari Senin Selasa paling lambat Selasa kita sudah nyampe di lokasi rencana kita membuat MOU setelah membuat MOU kita akan membuat kurikulum membuat silabus dan program yang ada di sana menghidupkan di samping Pondok Pesantren sekolah dari SD sampai SMP-nya juga akan kita hidupkan yang berjalan di sana hanya ada pautnya informasi terakhir yang saya terima begitu tak cuma masandi dan juga sampai penyanyi yang lain itu baik-baik masya Allah kita selanjutnya sesering mendukung lagi kepada Mualab Koko Tony ini beliau adalah temennya Ustadz Halid Basalama gitu mereka kemarin ya bareng umroh ya kemarin Ustadz Halid ya Basalama ya Koko Tony Alhamdulillah gitu Bang Handi itu umroh pun digratisin sama dia Masya Allah luas biasa itu sama Jeffrey itu digratisin kemarin aku ke restoran beliau dicondek makan di sana begitu kebetulan beliau akan di blok jadi gak ketemu deh kemarin lupa Masya itu itulah saya sangat berterima kasih benar tuh Abang Handi kepada beliau Ustadz Halid Masalama tuh kalau tidak ada apa beliau gitu saya gak sampai ke akso tuh tadi anda saya salam buat Bang Jum'ah beliau udah langsung ngomong dong salam sering Jum'ah salam sehat selalu sejahtera amin amin abangku juga sama dengan ponaan saya yang mu'alab juga tuh Masya Allah luar biasa ini insyaallah gitu saya kan mau beresin di pabrik dulu bang nanti saya kontak Bang Handi gitu itu apa dari Jakarta bukannya ke Makassar langsung ya kata yang tadi ke Palu itu Palu kan lebih jauh mau dong ayo gini aja Bang 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 anda bang handi ada temen kita yang terdekat saya kasih tiket PP dari saya lah saya belum ya 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 mau makan eh aloh wakbar duluan saya dong karena saya WM langsung oh iya mati ini kena kak mati mati balik saya lelah 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 ibas kamu kan sama di di bang handi itu kan wajib saya lagi tuh apa mau kali saya gitu ya Bang handi gitu ke apa ke menghadirin ke tempat bang Jum'ah ya resmi masjid ya terus masjid itu Nur Molina gitu ya udah dibaca saya saya udah kirim nomor ke tv saya tuh buset cepet bener gue langsung bang bang it Tony siwa siwa setel pokok no mentolok seorang enggak ya oke ya boleh kalau itu mbak iya baik hahaha hahaha kayak eh ini mbak bang sidik ku ku jadi kilo kuhe ku jadi kilo kuhe kalau jadi ke jakarta insyaallah saya kesana ke makasar kalau jadi ke ke burundan dulu nipis ya nanti nanti saya yaudah ya WN aja sedikit sih bukan gendala apanya ada sih nanti saya ala ye kekurungan dulu gitu enggak jadi ke Jakarta dulu ya tidak ada alasan bos sama Bini kalau antum nggak kesini dulu enggak Bang cuma gini loh masalahnya saya kan kampung di Makassar kalau saya pulang kayak begitu yang dibutuhkan orang tua bahwa kan bukan saya Bini saya manak saya masa semua ikutan semua itu bahwa itu inaro waseng tapi ayah mencengah maki orang itu yang saya pilih bawah itu es itu saya itu itu sama itu gambarnya karena itu saya itu ya saya mewakilin Bang Handi aja gitu ya untuk Bang Jumanya kesana karena tidak bisa hadir ya mohon maaf sebesar-besarnya itu Bang Jumak iya kali aja diwakilin dua orang Pak biar lebih abdol gitu ya lebih tegas gitu diwakilinnya lebih tegas gitu saya lagi kalau balik ke Mekasa enggak pulang ke rumah soalnya BCW BC bentar ya siap-siap siap-siap insya Allah sampai tanggal 30 saya sama ibu-ibu di sini lompat orangnya 4 ibu-ibu 4 orang saya kawal tuh ya terus kemudian juga mungkin juga ini banyak nggak lama gitu paling dua tiga hari ini kayak saya udah apa itu sini pabrik semua jadikan bisa perginya juga udah tenangkan saya instruksi gini 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 sesuai SOP yang saya tulis gitu mereka akan kerja di sini karena kan ini kan tanggung jawab besar nih Bang di sini saya Bang ada apa-apa saya yang mencari bang HRD-nya aja Pak sini ternyata telepon HRD-nya saya coba telepon nanti 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 saya kasih tahu kalau Pak ini jiwa ini tolong jangan diganggu-gugat tanggal 30 sampai tanggal 2 gitu Oh kalau-kalau kalau itu sih ada masalah malu ada sesuatu sama ada bos teman-teman juga silakan dua hari gitu teman dia pas dia kebangkal jadikan sudah izin juga dibilang dengan masalah gitu ya Pak kalau ada kesempatan kan jalan aja sambil ketemu dengan gurunda sudah kelihatan enggak enggak tahu soalnya enggak tahu lah pokoknya ya saya punya anak yang harus ditinggalin buat makannya buat ininya itu apa teman-teman itu yang tadi typing es itu saya ya memang saya foto yang sama itu aku saya kedua tolong di-follow itu baru 600 di-fo jadi kalau aku di kena peringatan akun itu bisa live ini kemarin saya kan itu dikena peringatan satu hari ya dilaporin bangkit hari pertama jadi nggak bisa live saya jadi makanya kemarin nyari-nyari kan makanya kalian nyari-nyari saya follow dong kok bangkit ngebangkit di hari pertama satu hari aja bangkit dari kubur kali gara-gara Bunda Rama cuma bilang di perkawas itu balik bolak-balik langsung turun dia Hai tapi dipolo ya itu baru 600 lebih dipolo ya pasti bagusnya itu kalau denger dia turunin turunin turun gitu loh jadi bagus dia itu jarang ninggalin ya ya makanya dia menguasaikan bukan aku kalian ibarat aku punya rumah kalian sebagai tamu udah terserah kalian aja aku cuma pembantu dayai ya bagus-bagus-bagus-bagus tapi jangan diturunkan tadi sore itu anir saya orang-orangnya cowokin bukan memang mengganggu tadi itu ya kita lagi refreshing tadi Oh ya sebelum saya turun minta izin karena siap-siap untuk berangkat perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya Alhamdulillah yayasan kita yang mana yayasan kita juga di bawah pimpinan ataupun di bawah pembinaan Uttar Jumah ini yayasan kita mendapatkan hibah sekomplek pondok pesantren sekomplek pondok pesantren yang berada di Jepara, jadi komplek itu berupa bangunan, berupa tanah ruang-ruang kelas dan lain sebagainya dan yang paling signifikan disana, yang sangat memprihatinkan buat kita semua, disana terjadi pemurtatan yang signifikan mayoritas disana itu adalah kekristenan, ini kabar yang buruk buat kita semua daerah Jepara, sekeliling Jepara itu pemurtatan sangat masif 55% sekarang didominasi oleh pihak Kristen, 45% dari pihak kita model daripada pemurtatan disana adalah melalui kebudayaan contoh, mereka itu mengadakan tahlilan juga kalau ada saudara kita yang meninggal dunia yang dari NU ya, ini ini kita gak memasang NU Muhammadiyah itu pasti diadakan hari pertama hari ketiga dan seterusnya mereka juga hadir ke tempat tahlilan itu dengan rangka dalam bingkai toleransi mereka juga ikut amin-amin mereka pulang bawa berkat mereka juga pakai sarung mereka memakai kopia dan bila mana ada saudara orang Kristen disana yang meninggal maka mereka mengadakan tahlilan yang mirip-mirip dengan saudara kita yang Islam penghiburan pakai sarung mereka juga amin-amin tapi doanya doa kepada Yesus ya nah ini ini model-model kayak begini memang model yang unik dan perlu penanganan-penanganan yang khusus karena sudah apa ya mengakar di dalam budaya ini mereka punya hadro sendiri mereka punya sahadat sendiri dan paling ngeri sekali adalah mereka juga melakukan kawinisasi dalam bingkai toleransi mereka itu sudah menyusup ke sendi-sendi kita ini berbahaya sekali jadi saya mengharapkan dukung kami teman-teman dukung perjuangan kami jangan sampai nanti anak kita saudara kita melalui Jepara ini menyusup ke tempat-tempat kita melalui kebudayaan-kebudayaan yang berada di Indonesia ini terutama yang sudah mengakar kalau di Jawa kan itu ada istilahnya Wali Songo kita masuknya itu ke dalam dunia perwayangan mereka juga punya istilah perwayangan tapi bukan kalimat soto yang di mengakam tetapi tentang kebangkitan Yesus sudah diadakan di sana mereka hampir satu bulan berapa kali itu mengadakan pergelaran wayang yang intinya menceritakan kelahiran Yesus dan lain sebagian dan lain sebagainya nah ini saudara kita mulai bukan goyang ya sebenarnya ketipu dengan hal kayak begini karena sulit membedakan antara Islam yang Islam yang kayak kita yang yang dijalankan itu Jawiwetan gereja Jawiwetan bukan ini beda lagi beda lagi karena di sana historinya ada Pak Kiai namanya aku lupa nanti sebentar ingat-ingat itu murtad di sana Pak Ianya murtad di sana dan anak didiknya sudah mulai menyebar ke sana ingat 54 55% sudah didominasi oleh pihak-pihak Kristen 45% dari kita kenapa pondok pesantri itu katakan tanda kutip gugur karena ada beberapa santri yang sudah mulai murtad ya siapa lagi yang bisa membentengi umat di sana kalau bukan kita siapa lagi jadi jangan salahkan kita ya kalau kita ini anak kita nanti bisa terseret hal-hal kayak begini saya sangat prihatin sekali maka dari itu saya mohon dukungannya doanya dan duka supportnya baik dari segi apapun saya mohon dukungannya bantu kami rencana kami adalah ke sana hari besok sudah berangkat ke Semarang dan meluncur ke Jepara nanti di sana kita akan data semuanya dan kita adakan sebuah pertemuan karena di sini yang saya temukan hanya sistem dialog harus dialog kita dengan para pemuka agama Kristen kita akan berkunjung ke gereja kita akan mendata misionaris-misionaris di sana dan untuk mewujudkan ini kami memerlukan energi sementara ini dana yang saya kumpulkan untuk ke sana hanya cukup dua hari sedangkan maksimal saya itu di sana itu satu minggu dana yang kami kumpulkan ini cukup untuk dua hari karena kami di sana itu harus mendata siapa pendetanya siapa misionarisnya maka itu tolong bantu kami saya dengan Mori Rizky dan beberapa teman sudah mulai merapat ketemunya di Semarang kita akan atur strategi kita akan mengadakan mengundang ataupun kita minta pertemuan dengan Bapak Pendeta yang ada di sana sudah saya catat Pak Sukirman yang kemarin kita ketemu dengan Mas Sandi itu sudah saya kontak-kontak beliau ini dan insya Allah kita akan mengadakan pertemuan baik di gereja maupun di tempat pondok tersebut kalau di pihak gereja kita akan mendatangi ke sana kalau mereka itu mau kita undang kita akan undang ke pondok pesantren kita kita akan adakan dialog dan kita akan ada penemuan-penemuan kita karena di sana mereka menyebarkan agama itu sudah melanggar SKB 2 Menteri yaitu adalah menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama temuan-temuan sudah kita dapatkan tinggal mewawancarai dan kita videokan karena di Indonesia itu dilarang ya menyebarkan agama kepada pemeluk agama orang lain dengan model pamplet bantuan-bantuan ataupun apapun itu dilarang dan ini sudah terjadi di sana ada saudara kita termutatkan kenapa dibagikan sembago dibagikan paplet dan dari segi ekonomi yang lain ini sudah melanggar SKB 2 Menteri nanti kita akan usut masalah itu dan sebagai catat pertambahan Alhamdulillah di sana saya dengan Mas Handi Bang Iwan dan ada beberapa tim yang sudah menggagalkan pembangunan gereja yang bernama gereja Bosana Mas Handi boleh bercerita tentang itu silahkan Mas Handi iya sih kemarin itu ada rencana mau dibangun gereja kita tim ke sana saya wawancara dengan masyarakat ternyata di sana itu yang punya rumah saja yang beragama Kristen sisanya impor gitu ya jadi saya koordinasi dengan Pak RT toko masyarakat sudah ada toko masyarakat dibantu membangun rumah dengan catatan dia memberi suara tapi Alhamdulillah yang edukasi yang kita lakukan Alhamdulillah tidak jadi sekarang yang menjadikan gereja itu menjadi apa toko triplek itu kira laporannya teman-teman oke semua teman-teman kriptolog itu punya nomor rekening JCC silahkan untuk bantu kami berjihad bersama-sama dengan kita itu Mas Handi Mas Jumat dan juga saya minta izin turun kalau belum ada pertanyaan saya izin turun kalau ada pertanyaan silahkan tentang program-program kita disini kalau tidak ada pertanyaan saya izin turun oke Pak Jumat cukup nanti kami akan informasikan ya tolong dipantau ya Mas Handi oke Mas Handi Mas Jumat saya izin turun dulu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Wartobarakatuh sehat-sehat Mas Zul malam hari ini kita akan kembali diskusi part kedua bersama Bro Samuel Pro Malang beliau baik orangnya begitu bersama dengan Bang Jumat kira-kira Pak Samuel topik apa ya jangan lupa ya di follow-follow akunesti ya bisa buka lab oke lanjut kenapa saya teruskan kita teruskan tadi literasi dari mas siapa ini yang bilang mau ntar lupa Jumat Banyu ready Bang Jumat Bang Jumat Bang Jumat mungkin ya oke tapi gak apa-apa Bang Jumat BAB jangan kita sudah live Mas Pro Mas Pro disini paham gak bahwa di Eropa itu banyak gereja yang jadi masjid paham 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 bukan ratusan itu sudah bahkan ratusan ribu ya ada yang yaitu yang dijual Pak gereja yang dijual kami dari pihak Kristen gak pusing itu itu katak privasi seseorang oh begini Pak begini Pak begini Pak ya mohon maaf saya minta waktu sepenit nanti Bapak boleh 5 menit silahkan 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 iya kita paham kita paham disini jadi kami gak pusingin itu adalah hak prorogatif daripada yang mereka percaya yang maha kuasa dan adi kodrati mereka mau kemanapun juga bahkan putra saya pun kawin dengan cara Islam dengan orang cilacap gadis cilacap itu gadis yang sederhana orang tuanya adalah petani gula aren pemanjat pohon kelapa bukan politikus bukan saya bersaksi saya gak bohong ini jadi kalau bagi saya itu kan hak privasi seseorang itu entahlah kalau menurut saudara-saudara muslim bagaimana melanggar akid aku terserah kalian saya gak boleh masuk ke situ demikian ulasan sedikit dari saya seperti itu dilanjut anak Bapak ada yang mualap anak saya kawin catak Islam dengan orang cilacap petani gula aren betul ijab kabul saya hadir kapan nanti kita ketemu saya kasih lihat semua bagaimana perasaan Bapak kalau anak mualap bagi saya begini semua itu tergantung karena kalau saya mengikut peraturan negara setelah 17 tahun itu mereka berhak menentukan kemana keyakinannya mereka itu hak hak mereka saya sebagian negara harus patuh dengan peraturan negara walaupun di dalam hati kecil saya kenapa kok begini saya gak bisa menolak membantah bersikukuh dengan prinsip saya terhadap anak saya yang sudah dewasa kalau saya begitu kalau pribadi saya entahlah teman-teman kita beda prinsip gak apa-apa berbeda itu kan hal yang bajar begitu begitu waktu waktu anak anda mau muallab itu izin dulu apa gimana seperti apa gitu dia bilang saya mau menikah cara apa kamu mau ke gereja atau ini calon saya dari muslim kamu udah saling cinta oke jalankan aja apa yang kamu yakin yang penting kamu bahagia menerima apa adanya ya kan saling menerima tidak boleh ada perceraian sampai akhir hidup kalian walaupun anak saya lagi menjadi muslim but namanya saya saya bercanda waktu itu ini kalau Albert ini poligami boleh gak dalam muslim boleh iya kan betul gak asa tanggung jawab ya kan asa tanggung jawab seadil-adilnya asa mampu dan seadil-adilnya pak iya saya bercanda waktu itu terus mereka gimana ketawa-ketawa aja gitu ya is oke lanjutkan saya bilang begitu pak betul ini kapan-kapan kita ketemu di darat kita kopdar bisa lihat keluarga saya kita saling berkenalan namanya kan kita bersaudara di dalam menanggungan apa namanya Indonesia Raya pak negara plural di sini begitu ada mualap juga di sini beliau adalah juga dari Tiongkok Koko silahkan Koko ya ya Pak Samuel kalau saya sih mualap juga ya selamat malam selamat malam itu Pak Samuel ya kalau saya kalau dari kakek saya makanya gini maaf nama saya kan Samuel ini nama lucu nama Yahudi tuh Samuel tuh Nabi ya terus di belakang saya ada nama manap itu manap siapa dulu saya waktu masih itu nama mbak saya mbak saya mungkin ada yang muslim saya mikir kok saya kristen nama saya Yahudi dan Islam gitu loh Samuel manap nama saya itu ada di KTP saya it's okay no problem bagi saya yang penting saya apa namanya menghargai kebaikan-kebaikan daripada orang-orang tua saya orang tua saya baik-baik walaupun muslim juga baik semua saya juga bersikap baik kepada anak saya dan keluarganya kami seperti apa ya gak memandang ada psikotomi pemisahan itu gak ada hari layar lebaran kami berkunjung Natal mereka berkunjung kemari enak gitu loh suasananya Pak Samuel menurut Anda Islam itu seperti apa di mata Anda itu item baik saya menghormati saya mengagumi beliau Nabi Muhammad orang yang jantan kesatria baik bahkan lebih baik daripada Nabi-Nabi terdahulu di dalam perjanjian nama yang sangat kejam mohon maaf saya ngomong berdasarkan realita Pak ayah lihat beliau saat berperang tidak membunuh anak-anak tidak membunuh orang tua tidak membunuh wanita orang-orang sakit tidak dibunuh dia ada tentara dengan tentara kesatria betul kan beda dengan Nabi-Nabi zaman dulu Nabi Islam itu bayi ternak wanita anak-anak semua ditumpas itu kejam zaman dulu saya bukan dusta saya bicara badannya itu fakta saya menghormati beliau Nabi Muhammad saya kagum saya hormat makanya saya itu respect sama saudaraku muslim sama anak saya terserah tidak apa-apa itu loh Pak memang banyak perbedaan diantara kami ya Pak justru saya tidak suka sama teman-teman saya kristiani tidak usah bawa-bawa personality tidak usah bawa pribadi seseorang lu sendiri memang sudah orang suci saya kita berdebat berdialog itu yang utamanya jangan masalah-masalah receh kamu ungkapkan tidak usah saya bilang buat apa betul tidak Pak itu privasi pribadi seseorang tidak usah kita juga banyak dosa gitu loh gitu Pak terus kemudian Pak ya pendapat Anda yang selama ini banyak sekali itu ya menghina Nabi Muhammad bahkan sudah menjadi buronan begitu menurut Bapak mereka tidak tahu sejarahnya mereka dari mulut ke mulut dari kuping ke kuping mohon maaf ya Pak yang pedofil yang ini yang itu mohon maaf ya saya baca sejarahnya baik kok bahkan beliau menggadaikan baju perangnya baju perangnya itu digadaikan untuk dikasih makan kepada orang miskin dikasih makan orang Yahudi yang ngasain dia disuapin tidak membunuh anak-anak tidak membunuh wanita saat perang baik gimana kurang baik itu kan nyata sejarah Pak tapi kalau udah begitu kenapa tidak mengapa ya Pak nah tidak sekalian totalitas poinnya disini sekarang begini banyak loh Pak saudara-saudara saya seperti Bapak Pak Samenu kok toleransinya sangat ya dengan yang muslim kok mengerti sejarah beda sama yang lain ayo Pak terima kasih dia maksudnya baik kepada saya saya paham maksudnya sekarang saya jelaskan lebih enak mana posisinya sebagai kristen tapi tetap saya memuji kebaikan daripada saudara muslim nabinya muslim saya uji dengan posisi saya ini atau saya pada saat masuk ke islam kan sangat juga kan semua juga begitu kan mendingan begini kan Pak enak Pak kami yang kristen ini pribadi saya pribadi menjelaskan kepada saudara-saudara kami yang kristen itu gak begitu caranya bro salah gak boleh begitu gak boleh menjustifikasi menyerang privasi orang iya kan begini Pak Samuel izin dalam hidup sehari-hari bukan karena baik saja bukan karena toleran saja tapi itu sebagai ciptaan yang paling sempurna sebagai manusia itu kita itu diciptakan diberi aturan begitu paham saya paham aturan itu ada perintah ada larangan sedangkan maaf ya Yesua Amesia itu hanya mengajar tiga tahun setengah beliau berkata di detik-detik terakhir masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua kalian belum sanggup menanggungnya baiklah aku akan pergi akan datang seorang polong-olong yang lain yaitu membawakan roh kebenaran begitu kenapa gak dilengkapi aja pak seriatnya biar lebih sempurna nah begini pak kembali kepada topik Matthew 11 kalau boleh saya bawa ya pak saya kutip Matthew 11 29 sampai 30 kuk yang kuk yang ku beri itulah namanya enak enteng dan beban ku pun ringan kalau boleh tahu kuk itu yang kuk kalau kita sapi itu ya di atas pundak sapi itu seperti ada palang kayu itu kuk beban jadi ini istilahnya mohon maaf jadi seperti jadi esensinya seperti ini dia tuh Yesus Kristus yang nusul sebagai manusia kalau menurut keyakinan kami ya pak itu memberikan negoisasi pak nego kepada manusia maksudnya memang gak semua manusia langsung masuk surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibaptis sesama Bapak dan Putra dan Nur Kudus langsung masuk auto masuk surga Kristen tidak begitu pak itu cuman apa namanya tol kamu ke tol coba gesek tol doang ya kan perjalanannya ke tempat yang kau tuju itulah yang harus kamu lalui sendiri jika kamu ikuti pak saya apresiasi bapak secara habdul minanashnya bagus hubungan sesama manusia bagus tapi persoalannya bukan sebatas itu saja pak kita jago juga memperbaiki diri kita untuk bagaimana bersyukur bagaimana menyembah kepada sang pencipta nah ini harus benar-benar di islam lah yang paling sempurna bagaimana cara beribadah yang baik dan ada contoh gitu ya nah kalau di mohon maaf pak kalau teman kita Kristen kan beribadah itu mohon maaf sekali lagi itu tidak ada SOP dari Yesus bagaimana cara anda beribadah kan begitu ini yang terangnya pak begini begini saya jelaskan sebentar ya oke mungkin sedara-sedara muslim temanku dalam hal menyembah beribadah itu bentuk badannya kita ya berlutut menyembah kami pun sama pak kami menyembah tapi di dalam hati dan pikiran kami setiap saat pak senantiasa kalau sanggup renungkanlah firmanya siang dan malam gitu loh pak nah itu mohon maaf jadi begini saya minta bimbingan roh kudus yang daripada Tuhan Yesus celikan mata hati saya agar saya mengerti setiap firman karena saya gak mengerti ya Tuhan saya bilang apa itu saya coba mempertanya itulah yang kalau saya pribadi seperti itu pak oke itu kan kalimat-kalimat di bible itu kan namanya paradoks ya pak kita gak tahu itu maksudnya apa oke kalau pak Samuel ingin bimbingan roh kudus itulah yang dibawakan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu wa'alaikum itulah adanya Al-Quran itulah yang dimaksud bimbingan roh kudus itu gitu loh roh kudus itu adalah malaikat jibril jadi roh kudus itu adalah malaikat inilah pembawa berita dari sang pencipta kepada para nabi begitu nah untuk supaya terbimbing begitu yang dibawakan itu disampaikan kepada rasul atau nabi gitu itulah yang diikuti supaya lebih sempurna gitu pak mudah mengerti ini maksudnya mohon maaf saya jawab saya suka dengan pak siapa ini jadi langsung to the point bapak berdiri pada agama yang bapak yakini bapak memakai sumber daripada apa yang kur'an yang bapak imani bimbang apa mohon maaf teman kita sumah kok saya kurang respek dia berdiri sebagai muslim tapi mengambil referensi dari kitab promawi kitab yahudi mohon maaf ya pak sumah saya kurang respek dengan cara itu kurang gentle bagi saya saya lebih menghargai anda bapak anda berdiri sebagai muslim anda memakai sumber daripada kur'an yang anda imani saya salut saya respek dengan anda bapak justru ini pak samuel justru ini bang jopa itu guru saya loh mohon maaf tapi saya bukan begitu caranya bagi saya dialektika kan kita harus paham dialektik gitu loh sumber yang mana mana bisa dari satu sumber yang satu menguatkan argumentasinya dilempih dilensisi dengan sumber yang sama menjustifikasi lawan lawan berdialog itu apa namanya misleading bagi saya mohon maaf saya diajari Pak Samuel setuju enggak bahwa yang menciptakan alam semesta dan manusia ini adalah satu setuju enggak ya Pak ya saya setuju cuma kita kan berbeda kita harus menghargai bapak bapak setuju enggak bahwa yang yang menciptakan nabi adam yang mengajari nabi adam yang mengajari naminu yang mengajari daud yang mengajari musa yesua amesia sampai ke nabi muhammad selalu oleh wassalam sumber yang sama Pak Bapak Samuel setuju enggak nah begini boleh saya memang enggak menghargai persepsi Bapak tapi Bapak juga enggak boleh terlalu memaksakan persepsi Bapak kepada karena kita mempunyai persepsi sudut pandang yang berbeda lakum dinukung wali adin mohon maaf kalau saya salah ngomong kita beda agama beda pandangan beda akidah oke jadi begini Pak kalau menurut saya boleh kalau boleh saya ulas eksistensi yang maha kuasa sangat dikodrati itu pada saat zaman Abraham sampai kepada Yaakub dan ke-12 apa namanya siapa itu bangsa Israel eksistensinya kan diatukan 12 suku Israel ya eksistensinya sangat dikodrati nah beralih ke perjanjian baru apa namanya itu kan kalau kami kristiani mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah sebagai juru selamat kami karena bagi kami Taurat itu begitu bagaimana ya Pak bukan kita harus mohon maaf jadi kalau saya berpikiran jelek kepada seseorang saya berdosa saya harus menyembeli korban bakaran saya berbohong saya harus menyembeli korban satu hari bisa 20 tapi saya sembeli tidak mampu saya baik-baik kalau Anda mengatakan Yesua Mesia yang Anda Yunanikan menjadi Yesus Kristus adalah jalan keselamatan ya setiap nabi itu yang diutus ke muka bumi itu memang dia sebagai apa ya sebagai corong sebagai panutan sebagai pengajar sebagai rasul utusan untuk diutus kepada bangsa itu untuk mengajarkan orang-orang itu agar pinter pinter dan kembali menyembah kepada sang pencipta berikut syariat-syariat yang begitu sederhana di zaman itu sesederhananya adalah karena mereka ini semua wajib mengikuti perintah hukum Taurat apa di sana ya seperti yang Bapak maksud tadi adalah ada korban bakaran korban-korban yang lain kan begitu kenapa dari korban itu Bapak bosan begitu dan mengatakan sekali aja dah kita korbankan anak manusia ini sekali selesai gitu kenapa bisa arah ke sana Pak Bapak tahu mohon maaf saya konotasikan dengan lagu kegagalan cinta Bapak paham gak lagu kegagalan cinta ya tapi gak boleh dinyanyiin Pak copy right nanti saya paham ya kau yang memulai kau yang mengakhiri gitu inti sarinya begitu mohon maaf ya saya jadi siapa yang memulai siapa abis ini Anda siapa yang memulai Taurat itu dia pula yang harus mengakhirinya begitu mohon maaf ya Pak ya bagi kami Yesus menggenapi setukum Taurat roh Allah nusul ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia dia mengakhiri tidak ada satu titik pun hukum Taurat satu iota pun sebelum langit dan bumi ini tergulung hilang harus digenapi semua begitu loh Bapak silahkan dilanjut oke Bang Handi tadi saudara mengatakan sama saya tidak respek ya pastilah karena saya menjelaskan dari perspektif Al-Quranul Karim bukan Bapak ambil mencomot dari Injil sekarang Anda agama Anda mengambil satu bukan mencomot tapi mengambil satu kitab dari agama lain Anda sadar? Pak justru bagi kami seperti kemarin rumenya siapa Diva Bu Riva saya bilang bagi kami perjanjian lama itu adalah histori justru itu beban buat kami Bapak tak gendong kemana-mana itu Pak istilahnya aduh apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen coba Anda terangkan ke saya apa hubungannya jangan tanya sama saya Bapak tanya sama Bapak Bapak gereja itu dia makanya Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak tahu saya membahas tentang kitab-kitab saya bahas kitab-kitab terdahulu karena kitab saya menceritakan itu nah saya tidak mengalami pengalaman empiris makanya Bapak bertanya kepada saya orang saya lahir ke dunia remaja tiba-tiba sudah ada buku setebal itu orang tua saya suruh pelajari Anda harus sadar dong Anda harus tahu bahwa kitabnya orang Yahudi kenapa tidak bisa itu kitab orang kenapa Anda gunakan itu kitab orang Bapak tanya sama orang gereja Bapak iya makanya saya tanya Anda Anda kan tahu Anda kan tahu Anda kan tahu Anda kan punya otak Anda kan punya akal Anda kan manusia Anda kan masih waras ada kan masih waras ngomong ngomong dingin si cuma ini datang ribut juga aduh turunin aja nih si hutang naik pula kau ini saya membahas kitab saudara karena di dalam Al-Quran saya menceritakan itu mudah baik orang ngomong giliran agama Anda mengambil kitabnya orang Anda sah-sah saja gitu Bapak semua berdiri sebagai saudaraku muslim yang iya betul yang kesatria tapi Anda tidak bisa membatasi saya untuk membahas kitab terdahulu gitu loh kenapa Anda juga masih menggunakan kitabnya orang Yahudi kalau begitu itu bukan urusan Bapak kan itu juga bukan urusan saya Anda kalau saya menggunakan kitab terdahulu apa bedanya ayo Bapak berdiri saja kenapa Anda tidak berdiri kenapa Anda tidak berdiri dari kitab Romawi saja kenapa kenapa harus menggunakan kitabnya orang Yahudi maksud Bapak apa kan saya sudah bilang bagi saya terjajar lama itu adalah sejarah saya menggunakan terjajar lama ya sama berarti saya juga menggunakan kitab-kitab terdahulu karena itu berbicara dengan sejarah urusanmu siapa suruh Anda tidak mengimani saya juga tidak mengimani kitab saudara ya sudah Bapak pakai parameter Quran Bapak saja ada terima kasih betul bagus kitab kalian itu adalah kitab yang dituliskan manusia biasa bukan wahyu Tuhan lalu dikatakan itu dari Tuhan berarti saya punya hak untuk membahas itu karena kitab saya menceritakan kitab saudara boleh Bapak siar boleh tapi tidak bisa memaksa kepada kami siapa yang paksa tidak ada yang maksa tidak apa-apa Anda hanya Anda hanya alergi ketika aib di dalam agama Anda saya buka kan gitu iya kan nah begini Pak mohon maaf ya saya jelaskan kan kemarin kita sudah berdiskusi Pak Zuma iya sudah bagi kami Kristen itu finalnya itu Alkitab adalah kitab wahyu selesai terus apa masalahnya disitu tidak ada tertulis imanilah Quran setelah ini nah Kristen terdatang pada abad yang suruh Anda mengimani Quran siapa sebab tidak ada di dalam kitab kami Bapak jadi jangan iya yang suruh yang suruh loh ia mengatakan Anda kabri itu Paulus jangan nyasat kesanalah inilah hebatnya kau Samuel otakmu gak berfungsi kau mengatakan Samuel Samuel kau katakan saya yang mengatakan kau kafir tapi kitabmu sendiri yang mengatakan kau kafir tapi kamu gak mau paham otakmu bocor sebelah kiri Galatia 2 nomor 14 kau baca itu Samuel ya Pak silahkan jangan kau bersantun Ria disini saya akan-akan Kristen itu gak baik Tampilanmu aja yang bagus dalam hatimu itu busuk Bapak saya paham saya belajar saya ngerti tapi saya gak bisa kamu tipu Bapak harus sama dulu eh gak bisa gak bisa kau tipu saya dengan lembut lembut begitu gak bisa gak bisa dong gak bisa kau barusan kau menuduh saya mengatakan kau kafir pendiri agamamu Paulus mengatakan kau kafir kenapa kau gak sakit siapa bilang begitu dimana Galatia 2 nomor 14 makanya kau belajar jangan kerjamu cuma makan babi tapi kau tidak mau belajar Galatia 2 supaya kamu sadar supaya otakmu itu bisa waras otakmu itu terlalu dangkal saya tidak perlu berbaik-baik dengan orang menafik Galatia 2 nomor 14 Kristen kafir menurut Paulus kau mau apa kau mau apa ya tersebut Paulus dia yang mengatakan makanya hati-hati kalau kau ngomong tidak dimani lagi Paulus Paulus itu yang menghadiahkan dengarkan Paulus itu yang menghadiahkan agama ke kau Paulus yang membuat kitab suci buat kau paham Paulus dengarkan Paulus yang membuatkan Tuhan untuk kau kalau tidak ada Paulus kau tidak punya Tuhan bernama Yesus paham kau itu Paulus untuk agama di dalam kitabmu memang tidak ada surat-surat Paulus di dalam kitabmu tidak ada surat-surat Paulus di dalam kitabmu di dalam kitabmu memang tidak ada suratnya Paulus ada kenapa kau ingkari dia bapak tahu patir Luther enggak tahu pendiri agama kau itu itu rasulmu itu rasulmu apakah katolik dan kristen itu sama liturgi beda beda itu sudah diceritakan sama Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah eh makanya tapi sama-sama menuhankan manusia betul ya itu kan profesi bapak kok dasar Al-Ma'idah menerangkan Al-Ma'idah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kalian memang akan berselisih bermusuhan antara katolik dengan protestan itu diterangkan dalam Al-Quran kalian akan bermusuhan sampai kiamat Tuhanmu sama kitabmu sama berbeda liturgi eh sama aja mana ada orang katolik oh enggak damai 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 apa di dalam kehidupan itu di dalam kehidupan sampai sekarang kalian masih gelap menentukan Tuhan aja kalian enggak bisa mana Tuhan yang benar sekarang kami sudah satu rujukan satu rujukan dimana satu rujukan kalau kalian kalau kau satu rujukan kau satu gereja sampai hari ini tidak kamu itu Samuel bermanis-manis disini kau mau tahu agamamu itu kamu mau koles gak perlu Samuel gak perlu gak perlu gak perlu gak perlu gak perlu Islam tidak membutuhkan mulut manis kau adab itu adalah santun pak kamu tidak perlu orang munafik gak perlu kayak kau gak perlu diberikan munafik kamu mengatakan Islam yang mengatakan dirimu itu kafir sementara kau tidak mau melihat di dalam kitabmu Paulus mengatakan kau kafir bahkan kau mengatakan Paulus itu bukan Rasulmu kau inkari tadi betul betul bisa tahu karena otakmu enggak berfungsi semuanya cuma sebelah dengarkan saya rusak otak kau itu bisa otakmu itu rusak Paulus membentuk dengarkan Paulus menghadiahkan Tuhan sama kau tapi kau inkari ke Rasulannya itu namanya kau itu namanya kau betul memang lebih pintar muridnya enggak apa-apa enggak masalah enggak masalah saya enggak suka orang munafik saya tidak suka orang munafik sama kayak kau kamu menunjuk bilang saya munafik dari mana saya mengatakan eh dengarkan wahai kau munafik mengatakan bahwa kau benci terhadap Islam yang mengajarkan kau orang kafir sedangkan di dalam kitab Paulus mengatakan kau kafir siapa yang benci sama Israel siapa eh eh saya katakan samamu saya katakan samamu kau tadi mengatakan Islam itu salah dengan mengatakan kamu kafir bapak Paulus mengatakan dirimu kafir malah kau katakan kau tidak percaya dengan Pako Paulus itu tapi bukunya 14 bab 14 buku 14 buku 14 buku buku 14 bukunya Paulus karangan bebasnya kau jadikan sebagai ujukan bahkan manusia 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 yang pernah menjadi mayat dilanti oleh Paulus menjadi Tuhan mu kau enggak berterima kasih kau dikatakan kafir oleh Al-Quran kamu enggak suka Paulus mengatakan kau kafir kau diam diam aja itu namanya munafik ngambil ngambil orang romawan berdiri sebagai kemusliman bapak kamu kenapa kamu kenapa enggak berdiri sebagai orang romawi kenapa saya kristen iya kenapa kau berdiri kristen kenapa menggunakan kitabnya romawi eh kenapa menggunakan kitabnya romawi saya kristen bukan kristen itu kitab kitabnya romawi yang kau pakai dari mana bapak bisa menulis dari mana emang siapa dari yahudia menulis kitabmu bisa menjustifikasi ya memang kitab itu orang romawi kitab itu orang romawi ini satu ini makanya 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 saya katakan kau munafik kau munafik kau pendiri agamamu paulus kau tolak paulus mengatakan kau kafir kau nuduhnya ke islam itu namanya kamu bahrol saya mengasih kamu saya tidak perlu saya tidak perlu dikasih hadis sama Samuel emang lu siapa emang saya enggak 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 dikasih sama kau siapa emang kau siapa emang kau siapa emang kau siapa mengasih saya oke cara sumber saya enggak mas silahkan kau turun silahkan silahkan kau turun 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 kau turun kamu tidak konsisten emang kau konsisten kamu berdiri sebagian konsisten kamu menolak paulus tapi kau gunakan bukunya lu apa apa yang kau bilang itu katolik itu katolik terus paulus bukunya ada di kitabu siapa yang mengimani rasul paulus enggak ada di kristen terus kenapa bukunya ada di buku ada di kitabu kamu keren saya saya tanya saya tanya kau karena kau yang ada di hadapan saya kau yang ketanya kamu yang tidak konsisten itu tidak masalah saya tidak perlu tidak menggunakan itu namanya munafik tidak konsisten kau tidak masalah saya tidak perlu dibilang pintar tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu saya perlu saya penilaian dari kau paham kau kau gunakan bukunya paulus tapi kau tidak mengakui keras soalnya itu namanya kau sinting mana bisa kita berdialektik selama selama anda tidak bisa kamu sinting kamu gila kamu miring bagaimana mungkin kamu berdialektik dengan saya tidak apa-apa kamu kamu yang tidak paham tentang dirimu sendiri dengarkan kau mengakui bukunya paulus tapi kau tidak mengakui kerasulannya itu apa namanya rasul paulus memang saya mengakui dia rasul kau lagi akui lagi rasul tadi kau tidak akui tapi kami tidak mengimani dia bapak tidak mengimani apa orangnya sebagai apa orangnya orangnya tidak mengimani orangnya sebagai apa kau tidak mengimani paulus sebagai apa sebagai ayam eh 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 cuman dengarkan saya bicara apa Samuel kamu bisa bedakan antara pembahyuan dengan personal tinggal personal tinggi personal personality itu berhubungan dengan pewahyuan tuyul yang menjadi wahyu yang menerima wahyu siapa paulus kan kamu pikir saya mengimani paulus terus kena apanya bagaimana ceritanya kau tidak mengimani orangnya tapi kau terima bukunya dia seorang rasul tapi kau tidak imani itu gimana ceritanya siapa yang mengimani rasul siapa yang memani eh beda kita orang kredit enggak ada santo terus bukunya bukunya ini kau pakai untuk apa bapak enggak paham beda anda anda yang aneh anda yang aneh anda tidak anda tidak percaya kepada orangnya tapi anda percaya bukunya hei hei kau tidak percaya kepada paulus tetapi kau terima teman-teman yang katolik tolong naik deh saya tidak bisa jawab beda kita kita beda walaupun dokter kita sama kita mengapai dengarkan dengarkan semual semual dengarkan kau pakai bukunya tapi kau tolak orang nya bocor halus kau bapak bocor halus kau beda halus halus beda pengajar kau bocor halus kau pakai bukunya kau pakai bukunya paulus tapi kau tolak orangnya itu namanya cendol jadi mau apa mau mau sobek itu terseramu kau sobek mau makan juga ada masalah makanya makanya kau menuduh orang tidak konsisten kamu sendiri apa kalau konsisten begitu kau terima bukunya paulus kau juga terima orangnya kamu itu berdiri sebagai muslim pijakanmu adalah pur'an sama kamu itu adalah seorang kristen pijakanmu perjanjian baru kenapa kau masih gunakan perjanjian lama ayo saya lahir saya juga sebelum saya lahir kitabmu sudah ada saya berdiri pada kitabmu saja saya sudah berdiri dalam kitabku kan aku bacakan sama mu bahlul saya sudah sampaikan sama mu di dalam kitab saya sudah dijelaskan sudah dijelaskan dalam kitabku jelaskan itu bisa menilai saya tidak perlu penilaian dari teman-teman saya tidak perlu dengarkan Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya kristen itu adalah buku yang ditulis sendiri oleh tangannya sendiri lalu dikatakan itu dari Tuhan terus saya mau menolak Al-Quran dikatakan dikatakan saya pakai kitab yang catatan manusia biasa itu kenapa saya sudah bapak imani saja itu kan menurut ini ini saya imani Al-Quran ini saya imani makanya saya kaji bukumu Tuyul untuk membuktikan untuk membuktikan bahwa bukumu itu dengarkan untuk membuktikan bahwa kitabmu itu siap yang masuk Kristen Tuyul enggak bisa begitu ini amanat dari Quran saya harus membuktikan bahwa kitabmu memang adalah buatan manusia buktinya malam ini kau sudah mengakui bahwa manusia yang menulis kitabmu itu tidak kau akui sebagai maumu sekarang kau jangan bermanis manis bermanis manis disini tapi giliran disentuh sedikit kitabmu rokmu jatuh jangan ayo kita waduh Al-Quran dan kita mau begitu yang saya punya mau jangan berbermanis anakku adalah syara muslim orang jika muslim saya salut sama muslim tapi giliran ada muslim yang membahas kitabmu giliran ada muslim yang bahas kitab mu rokmu lepas itu memang menurut saya itu menurut saya itu memang menurut saya tidak masalah saya tidak masalah saya tidak butuh penilaian dari orang menafik kaya kau sadar kau nanti nanti tunggu saja tunggu Tuhan Yesud tetap kedua kedua kali Yesud datang untuk ada kedua kalinya sudah sering datang Yesud itu eh eh kau tahu waktu dams waktu paulus ke damsik Yesud datang lagi disitu itu yang keempat kalinya waktu di pulau patmos Yesud juga datang disitu itu yang 600 kalinya konsep itu yang tidak konsisten katanya dua kalinya nanti di akhir zaman jadi yang datang kepada penulis kita biarkan menurut bapak tidak konsisten makanya Alquran menjelaskan itu untuk disampaikan supaya agamamu tidak memperbodoh orang lain paham kau sudah sudah apa ya udah kau nangis masuk dalam kamar kau nangis tidak ada tidak begitu dalam cara kami memaksa pak tidak bukan begitu saya juga tidak memaksa tuyul emang saya paksa kau masuk islam kamu kamu enggak bisa kamu kenapa tidak masalah bukan cuma kau oten ngerti saya enggak but enggak munafik enggak perlu enggak perlu enggak munafik itu enggak perlu orang munafik mengambil eka samuel samuel kau ambil kitabnya paulus tapi kau tidak imani paulus itu namanya munafik ngerti kau berarti kau paham paham kau itu sama halnya kau ambil al-quran tapi kau enggak percaya dengan bagian tersebut itu namanya hewan binatang itu binatang saya tidak perlu ngeceh samamu oke kamu turun dari sini lewat pintu belakang kalau perlu atau lewat kolosep turun kenapa tidak percaya paulus lucu orang lain boleh tidak mendeteksi kegilaan tapi saya terdeteksi bukan menjawab mana narasinya pasamu yang larinya ke oh nggak bisa berdikusi bang juma orang yang katanya bang juma berada orang padahal pas men bisa menjawab itu baru gitu bapak semuanya mental bermanis manis disini selamat selama anda Kristen selama anda Kristen tidak ada kebaikan paham kau memang fakta di lapangan kayak gitu kok semua berpalsu itu karena kalian minoritas itu karena kalian minoritas paham kau kalau kau mayoritas saya tidak yakin masih ada saya kalau minoritas dimana dimana kesan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.